Pil kelahiran kembali kuali rusak. Sangat mahal. Setelah dikonsumsi, tidak hanya akan meningkatkan budidaya seseorang, tetapi kekuatan yang dilepaskan juga akan meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan penjelasan tetua ke-8, Chu Hen tercengang. Bukankah dia akan bisa dengan mudah membunuh lawan dengan kultivasi yang lebih tinggi jika dia meledak dengan kekuatan 10 kali lipatnya sendiri? Ini setara dengan memiliki item penyelamat nyawa tambahan. Chu Hen kecil, aku ingin tahu apakah kamu puas dengan hadiah ini. Penatua ke-8 menyipitkan matanya, melihat ekspresi terkejut para junior ini, diam-diam dia merasa senang. Chu Hen tertawa tanpa sadar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, tetua ke-8, atas upahmu. Aku sangat berterima kasih. Bukan apa-apa, ini yang pantas kamu dapatkan. Penatua ke-8 mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang banyak. Mengambil semua. He he, kami tidak akan berdiri pada upacara. Dan Zen, yang selalu serius, juga mengungkapkan senyuman bangga. Hua Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan mengambil pil kelahiran kembali kuali rusak miliknya. Biarkan aku mempelajari cara memperbaikinya. Ketika saatnya tiba, aku akan memperbaikinya sendiri dan menjualnya. Sudut mata semua orang bergerak-gerak. Gadis ini memang naif. Jika pil kelahiran kembali kuali rusak begitu mudah untuk dimurnikan, akan ada lebih dari 100 pil di Gunung Kunliu yang besar. Bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil ini mungkin sangat mahal. Segera, semua orang mendapatkan obat mujarab. Yang mengejutkan adalah masih ada sebuah kotak di belakang tetua ke-8. Ada satu lagi. Saat semua orang kebingungan, tetua ke-8 melihat ke arah Hausi di belakang mereka dan berkata, Ayo, anak muda. Kamu juga punya bagian. Aku juga punya. Hausi tercengang. Bahkan Chuhendan yang lainnya terkejut. Tentu saja, guru kuil abadi terbang secara khusus memberitahuku. Gunung Kunliu kita tidak pernah memperlakukan orang-orang berjasa dengan tidak adil. Terima saja. Penatua ke-8 secara pribadi mengambil kotak kecil di belakangnya dan menyerahkannya kepada Hausi. Hausi terharus saat menerimanya dan berkata sambil tersenyum bersyukur, terima kasih banyak. Melihat ini, kesan keseluruhan Chuhendan terhadap Chi Hanyu, penguasa kuil peri terbang, meningkat pesat. Tapi sekali lagi, semua orang telah melihat upaya Hausi selama ini, terutama dalam pertarungan dengan Liao Rui dari Aula Pemurnian Darah. Jika Hausi tidak mencoba yang terbaik untuk menunda kedatangan Chuhendan, seluruh tim akan hancur. Jika Kunliu San menutup mata terhadap hal ini, itu akan sangat mengecewakan. Hadiahnya telah dikirimkan. Penguasa Istana Surgawi Terbang juga telah memberitahuku bahwa jika kamu membutuhkan sumber daya budidaya apapun, kamu dapat pergi ke gudang pil obat di pavilion 100 harta karun untuk menemukanku. Tentu saja, jika ada sesuatu yang terjadi. Kamu mau lebih mahal, aku akan menagih sejumlah uang. Cek. Begitu Patriark Delapan menyelesaikan kata-katanya, dia segera dibungkam oleh Hua Sue dengan jijik. Kamu masih butuh uang. Tetua Kedelapan, jangan serakah. Seperti kata pepatah, uang hanyalah milik duniawi. Anda tidak dapat membawanya ketika Anda lahir dan Anda tidak dapat membawanya ketika Anda meninggal. Penatua Kedelapan, jangan terlalu menghargai uang. Mendengar ini, Patriark Delapan segera meniup janggutnya dan memelototinya. Kamu pintar. Kamu berani menceramahiku. Kamu juga seorang alkemis. Tahukah kamu seberapa besar biayanya? Anda tahu berapa banyak biaya untuk memurnikan pil obat? Hua Sue buru-buru bersembunyi di belakang Chuhen. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Namun, dia masih bergumam di dalam hatinya. Kamu juga tahu kalau aku seorang alkemis. Daripada mencarimu untuk membelinya, lebih baik aku memperbaikinya sendiri. Semua orang tertawa. Sungguh menarik ketika yang tua dan yang muda bertengkar. Chuhen juga memiliki kesan yang baik terhadap Patriark Delapan. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi, dia tidak bersikap sombong. Mudah bagi orang untuk merasa dekat dengannya. Baiklah, itu saja. Aku pamit dulu. Selamat tinggal, Patriark Delapan. Setelah mengirim Patriark Delapan, semua orang saling memandang. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kapan kamu berencana untuk kembali ke negara seratus kerajaan? Dan Zen bertanya pada Chuhen. Dalam beberapa hari, ketika aku sudah memutuskan, aku akan pergi dan mencarimu. Baiklah, jika tidak ada yang lain, akhiri saja. Baiklah. Setelah itu, masa pun bubar. Setelah beberapa saat, Chuhen kembali ke kamar yang dia tinggali sebelumnya. Melihat pil kelahiran kembali kuali rusak di tangannya, matanya berbinar. Pil kelahiran kembali kuali rusak ini adalah yang terbaik untuk diminum ketika tingkat budidayanya lebih tinggi darinya. Jika dia menelannya sekarang, efeknya akan sia-sia. Segera, Chuhen memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, dia mengeluarkan semua barang yang dia peroleh selama ini. Segala jenis teknik seni bela diri, harta surga dan bumi, artefak suci, senjata spiritual. Semuanya memenuhi seluruh meja. Ini semua adalah hal yang dia peroleh setelah membunuh musuh-musuhnya. Di antara mereka, Lu Chuan Feng dari kamar dagang kian utara, para ahli dari klan Liao, dan pangeran ketiga dari Istana Tujuh Jiwa, Yan Yunan, telah mengumpulkan paling banyak barang. Melihat deretan harta karun langka yang mempesona di depannya, Chuhen mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, jika saya menjual semua barang ini, saya seharusnya bisa mendapatkan 20 hingga 30 miliar kristal primordial bermutu tinggi. Lalu, Chuhen menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada gunanya menukarnya dengan kristal primordial. Sebaiknya aku membawanya ke orang-orang di aliansi umum. Setelah perjalanan ke negara bagian timur kemenangan ini, wawasan Chuhen terus diperluas. Meskipun aliansi umum semakin kuat dari hari ke hari di negara seratus kerajaan, hal tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan banyak kekuatan di negara bagian timur kemenangan. Oleh karena itu, Chuhen berpikir bahwa setelah kembali, dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan aliansi umum secara keseluruhan. Meskipun dia telah memperoleh banyak harta dari lucuan Feng dan Yan Yunan, itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh aliansi umum. Jika dia menukar semuanya dengan 20 hingga 30 miliar kristal primordial bermutu tinggi, dia bisa melakukan banyak hal. Namun jika demikian, akan terasa monoton. Chuhen berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan cahaya redup muncul di depannya. Hari berikutnya, langit baru saja cerah ketika Chuhen menemukan Dan Sen. Apa, Anda ingin melelang token hitam kuning langit dan bumi? Dan Sen tak henti-hentinya terpana dengan tujuan kedatangan Chuhen. Ya, Chuhen mengangguk untuk menyatakan penegasannya. Dia telah mengumpulkan total tujuh token hitam kuning langit dan bumi, dan dia telah memberikan empat set lengkap kepada Master Istana Abadi yang melonjak. Tiga sisanya masih di tangan Chuhen, dan Master Istana Abadi yang melonjak telah mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk menggunakan ketiga token hitam kuning langit dan bumi ini. Dan Sen sudah memiliki gambaran kasar tentang situasi Chuhen di negara seratus kerajaan. Dia kurang lebih bisa menebak bahwa dia ada di sini untuk aliansi Han. Satu set lengkap empat token hitam kuning langit dan bumi sudah cukup. Adapun sisanya, tidak ada gunanya dan akan menjadi lebih tidak berguna setelah dia pergi ke domen surga sunyi kuno. Lebih baik memanfaatkan kenyataan bahwa semua orang memperlakukannya sebagai harta karun untuk ditukar dengan sumber daya yang dia butuhkan. Ini bisa dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Setelah beberapa saat terkejut, dan Sen menjadi tenang. Aku mengerti. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku akan pergi sendiri. Chuhen mengangguk, dan tidak menolak niat baik pihak lain. Kristal primordial bermutu tinggi yang diperoleh dari pelelangan semuanya harus siap pakai. Cobalah untuk menukar beberapa pil obat, peralatan ofensif dan defensif, keterampilan bela diri dan teknik rahasia, dan sumber daya budidaya lainnya. Karena dia ingin meningkatkan kekuatan aliansi umum secara keseluruhan, dia harus meningkatkan sistem mereka dari akarnya. Pil obat dapat memperkuat fisik dan meridian seseorang, peralatan ofensif dan defensif dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, dan segala jenis keterampilan bela diri dan teknik rahasia mengumpulkan kekuatan ratusan sekolah, memperluas wawasan mereka. Inilah yang terpikirkan oleh Chuhen saat ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dari sudut pandang dan Zen, ini bukanlah masalah sama sekali. Bahkan Sulang dan Lingtau akan mampu menyelesaikan tugas ini. Namun, untuk memastikannya, dia masih berencana melakukan perjalanan pribadi untuk Chuhen. Aku akan pergi sebentar lagi, dan akan kembali paling lama sepuluh hari. Baiklah, aku akan merepotkanmu. Tidak perlu sopan, tunggu kabarku. 732. Dalam sekejap mata, Gunung Kunliu aman dan sehat. Wilayah surga kehancuran kuno akan segera dibuka. Semua murid aula berada dalam kondisi pelatihan intensif. Setelah sekitar enam atau tujuh hari, dan Zen kembali ke Gunung Kunliu dan menemukan Chuhen, yang sedang mengolah energi reiki di bawah pohon jimat surga milenium bersama Hua Sue dan Zizou. Kamu kembali secepat ini. Chuhen sedikit heran, dan tatapan bertanya-tanya muncul di matanya. Dan Zen mengangkat alisnya sedikit, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Ikutlah denganku. Hasil kali ini pasti akan mengejutkanmu. Oh, Chuhen langsung dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, beberapa dari mereka sampai di daerah sepi di Dao Platform Square. Kakak senior dan Zen, apakah kamu mengambil harta karun? Mengapa kamu begitu bahagia? Hua Sue berkedip dan bertanya. Dan Zen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, coba tebak, berapa harga tiga token kuning langit dan bumi yang dijual? 30 miliar batu kristal primordial kelas atas. Kata Hua Sue. Teruslah menebak. 350. Tidak. 50 miliar. Zizou mengucapkan beberapa kata dengan tidak percaya. Haha, tidak satupun dari mereka. Dan Zen tersenyum misterius. Kemudian, di bawah tatapan bingung mereka bertiga, dia dengan jelas mengatakan sebuah angka, tidak lebih, tidak kurang, total 80 miliar batu kristal primordial kelas atas. Apa? 80 miliar? Zizou dan Hua Sue tercengang karena ketakutan. Bahkan Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jika mereka tidak tahu bahwa Dan Zen bukanlah pembohong, mereka pasti tidak akan percaya bahwa ini benar. Kita harus tahu bahwa token bumi dijual seharga 8 miliar batu kristal primordial kelas atas di lelang menaracang utara kamar dagang surga utara. Ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Dan kini, tiga di antaranya terjual seharga 80 miliar. Konsep macam apa ini? Hanya dalam kurun waktu dua bulan, sudah berlipat ganda. Terkejut? Kan? Bahkan aku terkejut. Emosi dan Zen juga sangat tinggi saat dia berbicara. Bagaimana bisa begitu konyol? Hua Sui bertanya. Orang-orang di negara bagian timur yang menang menjadi gila karena pembukaan domain surga sunyi kuno semakin dekat. Kekuatan yang belum mengumpulkan medali kuning mistik langit dan bumi menjadi cemas. Persaingan semakin ketat, lebih intens, dan nilai medali kuning mistik langit dan bumi juga meningkat. Kalian tidak melihat penawarannya, mereka semua seperti orang gila. Bahkan Dan Zen yang biasanya tenang pun mengutuk, yang cukup untuk menunjukkan betapa kacaunya pemandangan saat itu. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Memang benar, pembukaan domain surga sunyi kuno semakin dekat. Semua orang ingin memasuki tanah dewata yang dibuka setiap seribu tahun sekali. Mereka yang tidak mendapatkan token kuning mistik langit dan bumi pasti sangat cemas. Pada saat ini, dalam situasi di mana pasokan tidak dapat memenuhi permintaan, wajar jika nilainya berlipat ganda. Jika bukan karena Anda harus kembali ke negara seratus bangsa sesegera mungkin dan menundanya selama 10 hari atau setengah bulan lagi, tidak akan sulit untuk menjualnya seharga 10 juta. Kata Dan Zen. Chu Hen tersenyum. 80 miliar sudah cukup. Oke. Telapak tangan Dan Zen bergerak, dan dia mengeluarkan lusinan cincin penyimpanan yang sangat indah dan menyerahkannya kepada Chu Hen. Ini adalah 40 cincin penyimpanan, dan setiap cincin berisi 2 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi. Menurut apa yang Anda katakan, semuanya ditukar dengan batu kristal primordial yang sudah jadi. Dan Zen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, harga totalnya adalah 81 miliar, tetapi karena saya meminta Serikat Buru Kiyun untuk melelangnya, mereka memotong 1 miliar sebagai komisi setelah transaksi. Serikat Buru Kiyun adalah kelompok keuangan yang sangat terkenal di negara bagian Kemenangan Timur. Kekuatannya tidak kalah dengan Serikat Buru Kiyun Utara. Dulu, ketika Dan Zen pergi menjalankan misi, dia sering berinteraksi dengan orang-orang dari Serikat Buru Kiyun. Kali ini, dengan dia keluar secara pribadi, masalahnya menjadi sangat lancar. Dengan 80 miliar di tangannya, mengapa Chu Hen hanya peduli dengan 1 miliar? Namun, dia sebelumnya meminta Dan Zen untuk membantunya membeli sejumlah sumber daya budidaya setelah menjual tiga token kuning mistik langit dan bumi. Mungkinkah dia sudah melupakan masalah ini? Seolah-olah melihat kebingungan Chu Hen, dan Zen tersenyum dan berkata, saya belum melupakan apa yang Anda minta saya lakukan. Kami punya pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik, Chu Hen sedikit terkejut. Benar, Anda memerlukan obat mujarab, senjata ofensif dan defensif, keterampilan seni bela diri. Anda tidak perlu membelinya dari Serikat Pekerja lain. Gunung Kun Liu kami dapat memberi Anda yang terbaik. Mendengar ini, Chu Hen semakin terkejut. Gunung Kun Liu juga melakukan hal ini. Tentu saja, Hua Sui menepuk lengan Chu Hen dan berkata dengan sedikit meremehkan, kamu sudah lama berada di Gunung Kun Liu kami dan kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Kamu juga tidak memberitahuku. Chu Hen terdiam. Zisu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia menjelaskan dengan lembut, ini bukan hanya Gunung Kun Liu. Sekte atau kekuatan apapun membutuhkan sumber daya dan kekayaan dalam jumlah besar untuk beroperasi. Selain para murid yang menjalankan misi, sumber daya terbesar adalah ramuan dan pemurnian. Senjata. Tentu saja, ramuan dan senjata yang dimurnikan oleh Gunung Kun Liu kita tidak secara langsung dipasok ke masyarakat biasa. Mereka diserahkan ke berbagai Serikat Pekerja untuk dijual dan dilelang. Artinya, jika Anda membeli sumber daya tersebut dari luar, kemungkinan besar Anda akan mendapatkannya. Kita akan membeli barang-barang kita sendiri. Zisu menjelaskan dengan sangat jelas. Dan Zen melanjutkan, poin utamanya adalah kenaikan harga secara acak yang dilakukan oleh Serikat Pekerja di tengah akan menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Jadi begitu, Chu Hen terkejut sekaligus penasaran. Dia sekarang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Gunung Kun Liu. Agar sebuah sekte dapat berdiri tegak di negara bagian Victoria East selama seribu tahun, mereka secara alami memiliki cara unik dalam beroperasi. Seringkali, hal itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Hua Sui mengerutkan bibirnya dan berkata, Untungnya kamu bukan ketua sekte. Jika orang lain tahu bahwa kamu bahkan tidak mengetahui hal ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Iya, jika saya menjadi ketua sekte, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengusir Anda dari Gunung Kun Liu. Aku hanya bercanda. Hua Sui segera memasang wajah tersenyum. Dia memegang lengan Chu Hen dengan satu tangan dan pergelangan tangan dan Zen dengan tangan lainnya. Ayo-ayo. Pertama-tama mari kita temukan tetua ke-8 untuk membeli ramuan. Saya akan membantu Anda menegosiasikan harganya. Menara 100 Harta Karun Dibangun di puncak besar yang relatif rendah di atas permukaan laut. Medannya relatif datar, namun sangat luas. Meskipun nama Hundred Treasure Tower adalah menara, pada kenyataannya, itu adalah kota istana yang megah. Sisi selatan adalah pintu, dan bagian dalamnya dibagi menjadi tiga wilayah, timur, barat, dan utara. Wilayah timur adalah gudang ramuan, wilayah barat adalah pavilion senjata, dan wilayah utara adalah menara seni bela diri. Ketiga tempat ini jelas merupakan tempat penting di Gunung Kunliu. Setiap hari, ada murid yang menjaga tempat ini. Selain itu, Gunung Kunliu juga telah mengirimkan tiga tetua tingkat tinggi untuk menjaga tempat ini. Gudang obat mujarab wilayah timur Di bawah bimbingan dan zen, cuhen, huasue, dan zisu tiba di halaman yang sederhana dan kuno. Udara dipenuhi dengan aroma ramuan yang kaya. Menciumnya saja sudah membuat seseorang merasa segar. Kakak-kakak, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 atau 9 tahun keluar dari halaman. Anak kecil ini adalah asisten para alkemis di sini. Mereka umumnya adalah anak-anak dari keluarga miskin. Ditambah dengan bakat mereka yang terbatas, tidak mungkin mereka bisa meraih terlalu banyak kesuksesan di jalur Marsial Dao. Mereka hanya bisa mendapatkan sejumlah uang di sini untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang keluarga mereka. Apakah tetua kedelapan ada di sini? Huasue bertanya sambil menyerahkan beberapa keping kristal unsur bermutu tinggi kepadanya. Ini untuk mu membeli permen. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, mata anak laki-laki itu bersinar. Dia dengan cepat menganggup dan berterima kasih padanya. Dia menunjuk ke halaman belakang dan berkata, Tetua kedelapan ada di dalam. Saya akan membawamu ke dia. Tidak perlu. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Kita bisa pergi ke sana sendiri. Kata dan Zen. Ya. Anak laki-laki itu menjawab dengan hormat. Dari matanya, orang bisa melihat rasa iri yang dia miliki terhadap beberapa dari mereka. Hati Chuhen sedikit tersentuh. Terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Kesenjangan antar manusia akan selalu ada. Namun, ini tidak membawa banyak perubahan pada mood Chuhen. Dia mengikuti mereka ke halaman belakang. Aroma ramuan semakin kuat. Di aula utama halaman belakang, seorang tetua berambut putih sedang memegang buku rekening dan membolak baliknya. Mendengar langkah kaki di luar, si tetua berkata, Chuhen kecil, dan Zen kecil, Hua sue kecil, Zisu kecil. Kalian berempat di sini untuk merebut ramuan lagi. Biarku beritahu, tidak baik makan terlalu banyak ramuan. Jika Chuhen dan kelompoknya membutuhkan sumber daya untuk budidaya, mereka bisa datang ke sini langsung untuk mendapatkannya. Dalam beberapa hari terakhir, Hua sue sering datang ke sini bersama beberapa orang, yang membuat Patriar ke-8 kesal. Sekarang, dia bahkan tidak ingin melihat Hua sue, gadis licik ini. Ini adalah pertama kalinya Chuhen ke sini. Dia melihat penatua ke-8 duduk di bagian dalam meja panjang dekat pintu seperti penjaga toko di sebuah restoran. Ola utama dipenuhi dengan laci-laci berlapis. Nama ramuan itu tertulis di sisi setiap laci. Kami di sini bukan untuk merebut ramuan. Hari ini, kami di sini untuk membeli ramuan. Begitu Hua sue memasuki ruangan, dia berjalan dengan angkuh dan duduk di kursi. Chuhen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Penatua ke-8. Beli ramuan. Tetua ke-8 mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan sedikit meremehkan, aku punya banyak ramuan di sini. Secara umum, ada dua jenis. Satu untuk Wuxiu dan satu lagi untuk Master Pola. Level mana yang kamu inginkan? Ramuan di bawah alam mendalam bumi dan Master Pola Bumi. Oh. Penatua ke-8 sedikit terkejut. Budidaya Chuhen telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kedua. Mengapa dia membutuhkan ramuan dari alam Void Piercing? Aku punya tiga jenis pelet obat di bawah alam mendalam bumi. Pil semburan darah vitalitas surgawi, 5 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Pil jiwa harimau diperbumi, 8 juta, dan pil kekuatan dukun timba langit, 10 juta pil bermutu tinggi batu kristal asal. Yang mana yang kamu inginkan? Mustahil. Orang tua, kamu sangat tidak bermoral. Hua Sui melompat karena marah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memarahi. Kamu benar-benar pengganggu. Saya seorang alkemis. Apa yang terburu-buru? Aku belum menyelesaikan kalimatku, kan? Jika Anda membeli lebih dari 100, saya dapat memberi Anda diskon 10%. 733. Pil ledakan darah vitalitas surga, 5 juta batu kristal primordial tingkat atas, 8 juta pil jiwa harimau geng bumi, 10 juta batu kristal primordial tingkat atas. Jika kamu membeli lebih dari 100, aku bisa memberimu diskon 10%. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Chu Hen, tetua ke-8 berinisiatif merekomendasikan 3 pil obat utama. Berapa harga pil obat yang digunakan oleh ahli tato spiritual? Chu Hen bertanya. Secara umum, seorang ahli tato spiritual memperkuat kemampuan pertumbuhan pohon jalanan dan memperkuat energi reiki. Saya merekomendasikan pil energi jiwa sejati. Ini sedikit lebih mahal daripada pil obat yang digunakan oleh Wu Siu. 12 juta batu kristal primordial kelas atas. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberimu 11 juta. Karena Hua Sui, orang dalam, ada di sisinya, tetua ke-8 juga tahu bahwa tidak ada gunanya menaikkan harga. Dia mungkin juga berterus terang dan langsung mengutip harga yang mendekati garis terendah. Terlebih lagi, Chu Hen mungkin akan menjadi pemimpin Gunung Kun Liu di masa depan. Dia masih harus memberinya wajah. Beri aku pil kekuatan penyihir geng surga dan pil energi jiwa sejati. Chu Hen bahkan tidak memikirkannya dan langsung memilih yang terbaik. Berapa banyak yang kamu mau? Tanya tetua ke-8. Masing-masing 500. Apa? Jawaban Chu Hen langsung mengejutkan tetua ke-8. Dia memandang Chu Hen dengan heran. Namun, mata Chu Hen tenang dan tidak terlihat bercanda sama sekali. Apa kamu yakin? Iya. 10 juta pil kekuatan penyihir geng surga, aku akan memberimu 9 juta, jadi 500 diantaranya akan menjadi 4,5 miliar. 12 juta pil energi jiwa sejati, aku akan memberimu 11 juta, jadi 500 diantaranya akan menjadi 5,5 miliar, jadi itu 10 miliar. Petik 2. Penatua ke-8 menghitungnya secara rincin. 10 miliar batu kristal primordial tingkat atas. Bagi Chu Hen sebelumnya, itu jelas merupakan sosok astronomi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Sekarang, setelah dia memiliki 80 miliar aset di tangannya, dia benar-benar dapat memuaskan keinginan menjadi kaya. 500 pil jiwa harimau geng bumi lagi dan 1.200 pil darah vitalitas surgawi. Setelah ragu sejenak, Chu Hen berbicara lagi. Tetua ke-8 terkejut sekali lagi. Orang ini punya banyak uang. Ahem, pil jiwa harimau geng bumi masing-masing berharga 8 juta batu kristal asal bermutu tinggi, jadi 500 diantaranya sama dengan 4 miliar. Pil darah peledak surgawi masing-masing berharga 5 juta, jadi 100-200 diantaranya adalah 6 miliar, totalnya 10 miliar. Saya akan memberi Anda diskon 10%. Jadi, diskon 10% apa? Sebelum penatua ke-8 selesai, Hua Sui menamparkan meja dan berkata, saya tidak ingin Anda memberi saya diskon. Berikan saja hadiah kepada Chu Hen. Bawakan saya sebotol cairan pemeliharaan pohon jiwa surga. Astaga, tidak mungkin. Anda ingin ramuan bergizi surga jiwa pohon saya. Jangan pernah memikirkannya. Tetua ke-8 sangat marah sehingga dia melompat dan menatap ke arah pihak lain. Kamu tidak mau memberikannya kepadaku? Hua Sui bertanya. Tidak. Baiklah. Ayo pergi, Chu Hen. Kami tidak akan membeli pil obatnya lagi. Huf, Hua Sui kecil, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut? Selain saya, siapa lagi di Gunung Kunliu ini yang bisa memberi Anda begitu banyak pil sekaligus? Tetua ke-8 tidak takut dengan pihak lain. Hua Sui memandangnya dengan jijik. Itu belum tentu benar. Jangan lupa, saya kenal semua tetua medis di seluruh Gunung Kunliu. Jika saya meminta beberapa lusin pil kepada mereka masing-masing, saya seharusnya bisa mengumpulkan jumlah itu, bukan? Tetua ke-8 sangat marah hingga dia hampir memutar matanya. Kemudian, dia tampak seperti akan menangis. Hua Sui kecil, lakukan perbuatan baik dan biarkan orang tua ini pergi. Saya hanya punya tiga botol ramuan bergizi pohon jiwa surga. Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Hua Sui mendengus. Apakah kamu berbohong kepada seorang anak kecil? Cepatlah, apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Bisakah kita bernegosiasi? Tidak. Kamu, sungguh, kejam. Tetua ke-8 sangat marah hingga giginya gatel. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan botol kaca transparan dengan tangan gemetar. Ini. Mata Chuhan berbinar. Dia melihat setetes cairan spiritual berwarna putih keperakan bergoyang di dalam botol kaca. Tetesan cairan spiritual itu berbentuk, tetesan air mata, dan samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat murni. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Chuhan hanya melihatnya sejenak, dan dia langsung merasakannya. Pohon dao di istana niwannya sedikit gelisah. Rasanya seperti seseorang yang telah kelaparan selama beberapa hari merasa ingin makan. Hei hei. Chuhan, cepatlah berterima kasih pada tetua ke-8, Hua Sui buru-buru mendorong lengan Chuhan. Meskipun Chuhan tidak tahu apa yang disebut ramuan pemelihara surga jiwa pohon, dia dapat mengetahui dari percakapan antara keduanya dan ekspresi tetua ke-8 bahwa benda ini tidak biasa. Dia segera tersenyum. Terima kasih, tetua ke-8. Huff. Tetua ke-8 mengepalkan tangannya dan memegang botol kaca di telapak tangannya. Dia berkata dengan marah, bayar setengah dari depositnya terlebih dahulu. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan ramuan yang Anda inginkan sebelum malam ini. Anda akan membayar setengahnya lagi. Chuhan tertegun pada awalnya. Dia kemudian tertawa keras. Mengapa saya harus membayar setengah dari deposit terlebih dahulu? Saya akan membayar penuh sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Chuhan mengeluarkan 10 cincin penyimpanan yang dibuat dengan indah dan meletakkannya di atas meja. Ada 2 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi di setiap cincin. Tetua ke-8, tolong hitung. Tetua ke-8 memisahkan segumpal energi asal sejati dan mengirimkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah sekitar 5 detik, ekspresinya melembut. Huff, kamu berterus terang. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan tinggal bersama gadis licik ini. Dia akan mudah berubah menjadi buruk. Begitu dia selesai berbicara, Hua Sui menjulurkan lidahnya dan memasang wajah. Dia kemudian mengambil ramuan pemelihara surga jiwa pohon dari tangan tetua ke-8 dan memasukkan botol kaca itu ke tangan Chuhan. Kita masih harus pergi ke tempat lain. Tetua ke-8, tolong kirimkan ramuan itu secepat mungkin. Kemudian, Hua Sui meraih lengan Chuhan dan dengan cepat, melarikan diri dari tempat itu. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan menunggu orang tua ini menarik kembali kata-katanya. Dan Zen dan Zisu juga mengucapkan selamat tinggal kepada tetua ke-8. Apa yang salah? Apa gunanya benda ini? Chuhan bertanya sambil melangkah keluar pintu. Tentu saja, sebotol kecil ramuan pemelihara surga jiwa pohon ini bernilai setidaknya 2,5 miliar. Ini dapat mempercepat pertumbuhan pohon jalanan Anda. Jika Anda membawanya ke pelelangan atau menjualnya ke Master Prasasti, itu tidak akan menjadi masalah untuk menggandakan harga. Bahkan jika dia memberi Anda diskon 10%, itu hanya 1 miliar. Ini cukup bagi Anda. Hua Sui nakal. Dengan adanya dia, tetua ke-8 tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Chuhan menganggapnya lucu. Dia tidak berharap mendapatkan keuntungan ekstra dengan membawa serta Hua Sui. Di belakangnya, tetua ke-8 menghela nafas. Mendesah. Sungguh rugi, sungguh rugi. Saya, tetua ke-8 Gunung Kun Liu, telah ditipu oleh beberapa junior. Memalukan sekali. Kelopak mata tetua ke-8 terkulai. Dia tampak ingin menangis tetapi tidak bisa. Tentu saja, meskipun tetua ke-8 terlihat seperti telah diintimidasi, dia sebenarnya sangat berpikiran jernih. Terlepas dari apakah dia mendapat untung atau rugi dari kesepakatan ini, penatua ke-8 benar-benar telah membantu Chuhan. Bagaimanapun, pihak lain kemungkinan besar akan menjadi pemimpin sekte. Poin ini saja sudah cukup. Untuk bisa duduk di posisi tetua ke-8 di Gunung Kun Liu yang terdapat begitu banyak talenta, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Setelah meninggalkan gudang eliksir timur, beberapa dari mereka tidak bisa berhenti tertawa. Hua Sui, kamu membuat wajah tetua ke-8 berubah menjadi hijau karena marah. Dan Zen tertawa. Siapa yang memintanya untuk menjual ramuan itu dengan harga tinggi? Bukankah kita mencari dia untuk mendapatkan keuntungan? Kamu gadis kecil. Beberapa dari mereka tertawa dan menggelengkan kepala. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menghabiskan 20 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Chuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menjadi kaya itu bagus. Namun, Chuhan tidak merasakan tekanan itu. Ini karena Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Misalnya, pil darah peledak surgawi yang bernilai 5 juta adalah harta karun yang akan menyebabkan orang-orang memperjuangkannya meskipun pil itu berada di prefektur 100 negara. 1200 pil darah peledak surgawi, 500 pil jiwa harimau gayung, 500 pil kekuatan dukun gayung, dan 500 pil hati jiwa sejati sudah cukup untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan aliansi umum hingga puluhan level. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan ramuan ini, aliansi umum pasti akan menjadi penguasa di prefektur 100 negara dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Hal ini juga menunjukkan adanya disparitas antar kedua provinsi tersebut. Jika memungkinkan, Chu-Hen sangat berharap aliansi umum suatu hari nanti dapat keluar dari prefektur 100 negara dan melihat ke dunia yang lebih tinggi dan lebih jauh. Namun, Chu-Hen juga mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Jangankan aliansi umum, bahkan jalannya sendiri masih panjang. 734. Pavilion Senjata Saat mereka memasuki pavilion, aura suram dan berat menyapu mereka. Hal pertama yang terlihat adalah deretan rak senjata. Rak senjata dipenuhi dengan segala jenis senjata. Itu adalah susunan yang mempesona yang membuat mata seseorang terpesona. Sekilas, ada pedang, pedang, tombak, baju besi, pelindung lengan. Segala jenis senjata ada di sana. Apapun yang bisa ditempatkan di pavilion senjata Gunung Kunliu bukanlah barang biasa. Chu-Hen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan gelombang energi tidak jelas yang dipancarkan oleh senjata tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini? Bersamaan dengan suara acu-ta'acu, seorang lelaki tua jangkung dan kurus mengenakan jubah abu-abu berjalan menuruni tangga dari lantai atas. Pena Tua Cheng Beberapa dari mereka membungkuk sedikit. Dalam perjalanan ke sini setelah meninggalkan gudang ramuan, dan Zen memberi Chu-Hen pengenalan singkat tentang Pena Tua Cheng, yang menjaga pavilion senjata. Dia adalah orang tua eksentrik yang tidak banyak bicara. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, pergilah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Chu-Hen dan Dan Zen, jejak keterkejutan melintas di mata Pena Tua Cheng, tetapi dia masih tidak menunjukkan antusiasme sedikitpun. Chu-Hen tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Junior Chu-Hen ingin membeli sejumlah senjata dan baju besi dari Pena Tua Cheng. Oh, Pena Tua Cheng sedikit terkejut. Jenis apa yang kamu inginkan? Bisakah Pena Tua Cheng memberi kami perkenalan singkat? Senjata suci? Iya. Chu-Hen mengangguk. Provinsi seratus negara tidak kekurangan senjata roh. Banyak pandai besi ahli yang bisa menempas senjata roh. Selain itu, persatuan umum didirikan oleh Long King Yang dan dirinya sendiri, jadi Chu-Hen tidak akan pelit dengan mereka. Senjata Sein dibagi menjadi tiga tingkatan, tingkat bintang, tingkat bulan, dan tingkat yang senjata suci tingkat bintang mulai dari 100 juta kristal primal bermutu tinggi, senjata suci tingkat bulan mulai dari 1 miliar kristal primal bermutu tinggi, dan yang kelas yang mulai dari 3 miliar. Kata Pena Tua Cheng acuh tak acuh. Sudut mata Chu-Hen menyipit saat mendengar harga ini. Dibandingkan dengan obat mujarab, kepraktisan senjata membuatnya sangat mahal. Artefak Sein juga dibagi ke dalam tingkatan dan peringkat yang berbeda. Di tingkat bintang, itu adalah benda suci biasa. Beberapa murid sekte biasa juga bisa memiliki senjata seperti itu. Kelas bulan relatif tinggi, namun di tempat besar seperti wilayah Timur Kemenangan, banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Hanya sejumlah kecil orang di seluruh provinsi yang dapat menggunakan artefak suci tingkat yang pada dasarnya, hanya murid elit dari sekte atau klan besar yang dapat menggunakannya. Sedangkan untuk senjata suci di atas tingkat yang, senjata suci lah yang menduduki peringkat dalam daftar. Artefak suci jenis ini jelas merupakan harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pedang ran biru, dan, diagram binatang berputar segudang, di tangan Chu-Hen diberi peringkat artefak suci. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika orang lain mengetahui bahwa selain pedang ran biru, dia juga memiliki diagram binatang segudang berputar. Chu-Hen pasti akan menjadi sasaran banyak orang dengan niat buruk. Bagaimana cara membelinya? Ini adalah masalah yang sulit. Chu-Hen masih memiliki 60 miliar batu kristal primal bermutu tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Kurang lebih sama dengan pil obat. Menghabiskan 20 miliar batu kristal primal untuk membeli artefak suci adalah anggarannya. Namun, harga terendah untuk artefak suci tingkat bintang sudah 100 juta, apalagi artefak suci tingkat bulan atau tingkat yang kamu tidak perlu membeli artefak suci yang bagus, dan Zen mengingatkannya dengan suara rendah. Dia berkata, seharusnya belum ada orang di Liga Umumu yang telah mencapai alam dunia yang mendalam, kan? Ya, jawab Chu-Hen. Kalau begitu, artefak suci tingkat bintang sudah cukup. Jika kualitas senjatanya terlalu tinggi, senjata itu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan itu akan sia-sia. Kedua, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan bisa melepaskannya. Irilah padanya dan diam-diam kirim ahli untuk merebutnya. Sebagai perbandingan, saya sarankan Anda membeli beberapa bahan kerajinan dan membiarkan mereka belajar membuat kerajinan sendiri untuk meningkatkan keterampilan membuat mereka. Setelah mendengar kata-kata dan Zen, Chu-Hen mengerti. Saya mengerti. Dengan bantuan dan Zen, Hua-Sue, dan Zizou, Chu-Hen memilih total 30 artefak suci tingkat bintang ofensif dan 40 artefak suci tingkat bintang pertahanan. Setelah itu, dia juga memilih 3 artefak suci tingkat bulan yang menyerang dan 2 artefak suci tingkat bulan yang bertahan. Dia menghabiskan total 20 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi. Setelah itu, Chu-Hen menggunakan 5 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi untuk membeli sejumlah besar bahan kerajinan. Bahan-bahan ini merupakan logam yang sangat langka dan berharga, sumber daya yang jarang terlihat di negara 100 negara. Secara total, dia menghabiskan 25 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi di paviliun senjata. Hal ini menyebabkan Penatua Cheng terkejut dan takjub. Setelah membayar penuh, Chu-Hen dan yang lainnya meninggalkan paviliun senjata dan pindah ke Menara Seni Beladiri di Distrik Utara. Menara Seni Beladiri adalah tempat paling ramai, dan banyak murid Gunung Kunliu berkumpul di sana. Begitu mereka memasuki Menara Seni Beladiri, banyak murid Gunung Kunliu memandang mereka dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu Chu-Hen dan Dan-Zen? Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka tidak memiliki keterampilan Beladiri? Ada berbagai macam buku di Menara Seni Beladiri, dan semuanya luas dan mendalam. Tapi sejujurnya, Seni Beladiri Terbaik Gunung Kunliu tidak ada di sini. Mereka berada di alam misterius Dewa Terbang, alam misterius pembunuhan iblis, dan alam misterius kekosongan. Chu-Hen, Dan-Zen, dan Hua-Sue adalah orang-orang yang telah memasuki alam misterius Dewa Terbang. Buku Seni Beladiri apapun yang mereka pelajari dengan santai di alam misterius tidak dapat dibandingkan dengan buku Seni Beladiri di Menara Seni Beladiri. Terutama Chu-Hen, yang telah menguasai teknik abadi terbang pedang tunggal yang membuat iri semua orang, bahkan lebih mustahil baginya untuk datang ke sini untuk memilih buku Seni Beladiri. Kakak-kakak, untuk apa kamu di sini? Seorang murid muda maju untuk menyambut mereka. Dari matanya, terlihat bahwa dia menghormati dan ingin menyenangkan Chu-Hen dan yang lainnya. Itu benar, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian, suara yang dalam terdengar, dan seorang pria parubaya dengan perut buncit keluar dari dalam. Orang ini adalah manajer Menara Seni Beladiri, Pena Tuarong. Elder Rong, saya ingin membeli sejumlah keterampilan Beladiri dari Anda. Beli keterampilan Beladiri. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pena Tuarong sedikit mengernyit, lalu menunjuk kerak buku di belakangnya dan berkata, keterampilan Beladiri yang ditandai dengan karakter, kun, dari sekte kami hanya diteruskan kepada murid sekte kami, dan tidak boleh dibocorkan. Adapun, karakter eksternal, Anda dapat menyalinnya sesuka Anda. Gunung Kunliu sangat ketat dalam hal seni Beladiri dan teknik budidaya. Sebenarnya bukan hanya Gunung Kunliu saja. Tidak ada sekte, keluarga, atau kekuatan yang membiarkan keterampilan Beladiri mereka bocor ke dunia luar. Ini seperti kepemilikan suatu wilayah. Ketika barang miliknya dibagikan kepada orang lain, betapapun buruknya barang tersebut, seseorang akan merasa tidak nyaman. Selain itu, panduan seni Beladiri yang ditandai dengan kata, eksternal, pada dasarnya berasal dari dunia luar, atau diperoleh oleh Gunung Kunliu setelah menghancurkan kekuatan dan sekte lain di masa lalu. Keterampilan Beladiri yang ditandai dengan karakter, eksternal, itu lumayan, tapi tidak berasal dari Gunung Kunliu kita. Jadi pengelolaannya tidak seketat itu. Sejujurnya, buku-buku asing ini bisa dianggap sebagai spesialisasi dari ratusan buku. Sekte, ada berbagai macam teknik dan keterampilan rahasia yang aneh dan langka. Zisoo menjelaskan. Chou Hen sedikit mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Berapa banyak keterampilan Beladiri karakter, eksternal, yang ada di sini? Chou Hen bertanya. Sekitar seribu dari mereka. Jika kamu mau, aku hanya bisa menyalinnya untukmu. Harganya masing-masing sekitar 10 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Harus dikatakan bahwa harga ini agak terlalu tinggi. Jika Chou Hen menyalin dan mengolahnya sendiri, dia tidak perlu mengeluarkan satu sen pun. Namun, apa yang dibeli Chou Hen adalah hak penggunaan dari teknik seni Beladiri ini. Setelah mengeluarkan uang untuk membelinya, dia dengan sengaja menyebarkan teknik seni Beladiri ini ke dunia luar. Itu semua mungkin terjadi. Kamu mau yang mana? Pergi dan ambil sendiri, Penatu Arong berkata dengan suara yang dalam. Chou Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memilih. Saya ingin semua keterampilan Beladiri ditandai dengan karakter eksternal. Apa? Jawabannya yang tiba-tiba membuat semua orang terperangah. Dia menginginkan semuanya. Apakah dia bercanda dengannya? Selanjutnya, Chou Hen menempatkan 5 cincin penyimpanan di konter di samping. Ada 10 miliar batu kristal asal bermutu tinggi di dalamnya. Hitunglah. Jika tidak ada masalah, kita bisa berdagang. 1. 10 miliar. Semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa membuangnya begitu saja? 735. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Chou Hen, dan Zen, dan yang lainnya meninggalkan menara 100 harta karun. Mereka menghabiskan 20 miliar batu kristal primordial kelas atas untuk membeli ramuan, 25 miliar untuk senjata dan bahan kerajinan, dan 10 miliar untuk teknik seni Beladiri. 80 miliar batu kristal primordial tingkat atas digunakan hingga 55 miliar dalam waktu kurang dari 1 pagi. Jika sebelumnya, Chou Hen bahkan tidak akan berani memikirkan hal ini. Saya menghasilkan banyak uang dengan bantuan token kuning mistik langit dan bumi. Chou Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dan Zen, sambil berkata, saudara senior Dan Zen, ini ada 15 miliar batu kristal primordial kelas atas. Dan Zen awalnya terkejut, mengapa kamu memberiku ini? Chou Hen berkata sambil tersenyum, dari 7 token hitam kuning langit dan bumi, salah satunya awalnya milik Anda. 80 miliar batu kristal primal bermutu tinggi, seharusnya ada bagiannya untuk Anda. Jangan berpikir bahwa 15 miliar terlalu sedikit. Chou Hen masih memiliki 25 miliar batu kristal primordial kelas atas. Secara teoritis, dia harus memberikannya kepada Dan Zen jika ingin didistribusikan secara merata. Namun, dia akan kembali ke Liga Umum, jadi dia harus meninggalkan sebagian. Oleh karena itu, Chou Hen berencana memberinya 15 miliar terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, dia akan memikirkan cara untuk menebusnya setelah dia kembali dari negara seratus bangsa. Namun, Dan Zen tidak berniat mengambilnya. Ia menjauhkan tangannya dan berkata, kau memperlakukanku seperti orang luar. Awalnya aku membantumu mengumpulkan token kuning mistik langit dan bumi. Jika kau benar-benar mengatakannya seperti ini, maka bagian yang ku dapatkan bahkan lebih sedikit lagi. Jika kamu tidak tiba tepat waktu pada hari itu, beberapa dari kita akan mati. Terlebih lagi, Liao Rui terluka para olehmu terlebih dahulu, jadi aku memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Penghargaan utama tetap menjadi milikmu. Itu benar, Hua Sue Buru-Buru menggema dan menarik lengan baju Chou Hen. Biarkan aku memberitahu Anda, keluarga kakak senior dan Zen kaya. Dia tidak akan tertarik dengan uangmu yang sedikit ini. Uh, Dahi dan Zen langsung dipenuhi garis-garis hitam. Bisakah kamu tidak menjelaskannya secara membabi buta? Sepertinya aku membenci Chou Hen. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengatakan bahwa keluarga Anda sangat kaya dan tidak peduli dengan 15 miliar ini. Tidak, bagaimanapun juga, kami bukan orang luar. Baiklah, baiklah. Jangan banyak bicara kalau bisa. Dan Zen sedikit terdiam. Segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Chou Hen, simpanlah batu kristal primal bermutu tinggi ini untuk saat ini. Bila kami membutuhkannya, kami bisa langsung memintanya kepada Anda. Tidak perlu menarik garis yang jelas di antara kita. Setelah melewati api dan air selama beberapa bulan, dan Zen telah lama menganggap Chou Hen sebagai teman yang dapat dipercaya. Mengenai pengumpulan token kuning langit dan bumi, tidak perlu terlalu jelas siapa yang berkontribusi lebih atau kurang. Karena pihak lain sudah banyak bicara, Chou Hen tahu bahwa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia segera menganggup dan tidak memaksa. Saat sore hari. Masih ada sekitar satu jam sebelum matahari terbenam. Tiga gerbong dari pavilion 100 harta karun perlahan tiba di tempat tinggal Chou Hen. Saudara senior Chou Hen, ini ada 500 pil elemental hati roh sejati, 500 pil dukun timba langit, 600 pil jiwa harimau timba bumi, dan 1.200 pil ledakan darah vitalitas surgawi. Silakan periksa dan terima. Seorang murid muda dengan postur tubuh yang baik menunjuk ke arah kereta yang berisi botol dan toples. Saudara senior Chou Hen, ini adalah artefak suci yang kamu butuhkan. Ada 30 artefak suci pangkat bintang ofensif, 40 armor suci defensif, 3 artefak suci pangkat bulan ofensif, 2 armor suci defensif, dan banyak bahan logam untuk menempa, a total 200 ribu ton. Mohon diterima. Saudara senior Chou Hen, ini adalah salinan dari seribu seni bela diri, teknik rahasia, dan metode kultivasi yang Anda beli. Saya telah menyalin semuanya untuk Anda. Jika ada kesalahan dengan aslinya, saya akan memberikan kompensasi 10 kali lipat dari aslinya. Melihat 3 gerbong di depannya, Chou Hen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka pavilion 100 harta karun akan membuat keributan sebesar itu. Bukankah lebih baik menyimpannya di ring penyimpanan? Mereka sebenarnya menggunakan kereta untuk menyeretnya, itu terlalu mencolok. Khususnya pada gerbong di tengah yang diisi dengan material pandai besi. 200 ribu ton material logam ditumpuk seperti gunung kecil. Kalau bukan karena ubin lantai gunung Kunliu yang kokoh, semuanya pasti sudah hancur. Kakak senior Chou Hen, datang dan hitung. Pemuda dengan postur tubuh yang baik berkata dengan hormat. Tidak dibutuhkan. Itu dia. Kalau begitu tolong tanda tangani namamu di situ. Tria itu kemudian menyerahkan 3 gulungan berturut-turut. Semua gulungan itu ditulis dengan daftar transaksi. Bagaimanapun, barang-barang itu berharga dan jumlahnya sangat besar. Karena Chou Hen menerima barang tersebut, dia tentu saja harus menandatangani namanya sebagai tanda terima. Chou Hen dengan santai menuliskan namanya di 3 gulungan 1 demi 1. Apakah sudah selesai? Terima kasih, kakak senior Chou Hen. Pemuda itu mengangguk sopan sambil tersenyum, lalu mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Chou Hen. Selamat, kakak senior Chou Hen, karena telah mencapai poin kontribusi tingkat tertinggi, token hitam. Poin kontribusi. Token hitam. Apa-apaan ini? Tapi melihat ekspresi bingung Chou Hen, pemuda itu berkata sambil tersenyum, kakak senior Chou Hen masih belum tahu, kan? Evaluasi gunung Kunliu terhadap murid-murid kami didasarkan pada poin kontribusi. Yang disebut poin kontribusi adalah nilai kontribusi murid terhadap sekte tersebut. Misalnya, menyelesaikan misi tingkat rendah dapat memperoleh 100 poin kontribusi, menyelesaikan misi tingkat menengah misi dapat memperoleh 1000 poin kontribusi. Dan seterusnya. Dari mana poin kontribusi saya berasal? Apakah saya membawa kembali token hitam kuning langit dan bumi? Chou Hen bertanya dengan bingung. Melapor kepada kakak senior Chou Hen, mengumpulkan token hitam kuning langit dan bumi adalah misi khusus. Kami belum memberikan nilai yang jelas. Kalau begitu ini. Ini pendapatan dari konsumsi. Saya dapat meningkatkan poin kontribusi saya dengan berbelanja di sini. Kepala Chou Hen dipenuhi tanda tanya. Pemuda itu sangat sabar saat dia menjelaskan kepada Chou Hen dengan sangat rincin. Pembelanjaan biasa secara alami tidak dapat mengumpulkan poin kontribusi. Namun, kakak senior Chou Hen, Anda telah membeli sejumlah besar sumber daya dan bahan, mendorong pengoperasian sekte. 55 miliar batu kristal asal bermutu tinggi dapat ditukar dengan 10 juta poin kontribusi. Anda secara langsung telah mencapai tingkat tertinggi Black Order. Dia menghabiskan 55 miliar batu kristal primordial bermutu tinggi dengan imbalan 10 juta poin kontribusi sekte. Meskipun Chou Hen tidak tahu bagaimana pihak lain melakukan konversi, setidaknya dia memiliki gagasan yang jelas. Keistimewaan apa yang dimiliki token hitam ini? Chou Hen bertanya. Token hitam adalah level tertinggi, dan ada banyak keistimewaan juga. Misalnya, Anda dapat memasuki salah satu dari tiga alam besar yang mendalam untuk diolah satu kali, mendapat prioritas untuk menikmati sumber daya budi daya sekte. Anda juga memiliki hak untuk merekrut orang luar sebagai murid. Punya hak merekrut murid Gunung Kun Liu. Chou Hen sedikit terkejut. Jika demikian, bukankah berarti selama satu orang dalam suatu klan memperoleh token hitam, maka semua generasi muda dari klan tersebut dapat memasuki Gunung Kun Liu untuk belajar dari seorang master. Namun, banyak keistimewaan yang dimiliki Black Token, namun tentunya bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Di seluruh Gunung Kun Liu, tidak banyak orang yang bisa menghabiskan lebih dari 50 miliar batu kristal asal bermutu tinggi dalam sekali jalan. Jika Chou Hen tidak menemukan peluang bagus dengan ketiga token hitam kuning langit dan bumi ini, dia benar-benar tidak akan bisa menghasilkan banyak uang. Kakak senior Chou Hen, apakah kamu memiliki pertanyaan lagi? Pemuda itu bertanya. Chou Hen menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu bisa kembali dan melapor. Ya, kalau begitu aku pamit dulu. Kemudian, pemuda itu pergi bersama rombongan orang yang datang bersamanya. Chou Hen memandangi tiga gerbong besar di depannya, dan matanya tidak bisa menahan kilatan antisipasi. Pengaturannya hampir selesai, dan dia bisa berangkat ke negara seratus bangsa besok. Saya ingin tahu bagaimana keadaan guru sekarang. Chou Hen tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis cantik berambut ungu yang tiada tarannya, silan. Dia selembut air, dan begitu cantik hingga membuat hati seseorang sakit. Setelah lama tidak bertemu dengannya, hatinya merindukannya. Juga, Meng Sang, di mana kamu sekarang? 736. Kota Mo. Ini adalah kota yang terletak di perbatasan benua seratus kerajaan. Kota Tinta dapat dianggap sebagai kota berukuran sedang di wilayah seratus negara. Jalanan biasanya cukup ramai, dan jumlah orang yang datang dan pergi setiap hari cukup tinggi. Mengaum. Pekikan. Tiba-tiba, dua suara keras binatang buas memecah suasana tenang di Istana Tuan Kota-Kotamu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi semua orang di Istana Tuan Kota berubah ketika mereka melihat platform teleportasi di halaman belakang. Mungkinkah Tuan dari Gunung Kunliu telah tiba? Setelah terkejut, semua orang di Istana Tuan Kota merasa terkejut. Setiap kali penguasa Gunung Kunliu datang ke sini, dia akan memberikan hadiah besar kepada Istana Tuan Kota sebagai imbalan atas pengelolaan dan pemeliharaan platform teleportasi di sini. Sesaat kemudian, seberkas cahaya perak melonjak ke langit. Aura yang kuat dan ganas menyapu seperti angin kencang. Bayangan hitam bersayap merah dengan lebar sayap hampir seribu meter dan naga jahat berbatu yang ditutupi pelindung batu dengan sisik cerah muncul di antara langit dan bumi. Aura yang kuat dari binatang iblis membuat orang-orang di Istana Tuan Kota sulit bernapas. Ada beberapa orang berdiri di belakang dua binatang raksasa ini. Mereka tidak lain adalah Chuhen, dan Zen, Haozi, Fukin, dan lainnya. Setelah semuanya dipersiapkan kemarin, Chuhen kembali ke benua seratus kerajaan. Awalnya, dia hanya berencana membawa Haozi, Ki Teng, dan Lu Qi bersamanya. Namun, Hua Suedan yang lainnya bersikeras untuk ikut bersamanya dan bahkan memanggil Dan Zen. Dan Zen tidak menolak. Dia belum pernah ke benua seratus kerajaan sebelumnya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Segera, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari jauh. Lebih dari selusin orang bergegas ke platform teleportasi di halaman belakang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dan melihat situasinya, lelaki tua itu membungkuk dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saya tidak tahu bahwa para penguasa dari Gunung Kunliu telah tiba. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Orang lain di belakangnya juga membungkuk hormat. Dan Zen mengangkat alisnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Kamu adalah penguasa kotamu. Tuanku, orang tua ini adalah Moping, dan saya adalah manajer tempat ini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini hari ini? Kami datang ke negara seratus bangsa untuk suatu urusan. Anda tidak perlu meminta terlalu banyak. Baik, Tuanku. Ini lima pil darah peledak surgawi dan sepuluh juta batu kristal primordial bermutu tinggi. Ambillah. San Zen melambaikan tangannya dan bola cahaya lembut menyapu lelaki tua di bawah. Bola cahaya berisi cincin penyimpanan sederhana dan tanpa hiasan. Tubuh lelaki tua itu tanpa sadar gemetar saat dia menerima cincin penyimpanan dengan tangan gemetar. Kemudian, dia berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas upahmu, Tuanku. Orang-orang lain di City Lord Manor juga berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas upahmu, Tuanku. Ketika Cuhan melihat pemandangan ini, riak samar muncul di matanya. Lima pil darah peledak surgawi dan sepuluh juta batu kristal primordial bermutu tinggi dapat dianggap sebagai hadiah besar untuk kota kecil seperti kotamu. Setiap kali Gunung Kun Liu memberi mereka sedikit bantuan, itu sudah cukup bagi orang-orang di Istana Tuan Kota untuk melakukan yang terbaik untuk memelihara dan mengelola formasi pengangkutan. Tuanku, jika Anda tidak terburu-buru, silakan beristirahat di sini selama beberapa hari agar saya bisa menjadi tuan rumah Anda. Tidak perlu melakukan itu, kami sedang terburu-buru. Sanzen menolak tanpa ragu-ragu. Sebagai orang terkuat di Flying Celestial Palace, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang di sini. Jika bukan karena Cuhan, dia tidak akan pernah datang ke sini. Mengaum Selanjutnya, elang hitam bersayap merah dan naga jahat si Yan mengeluarkan raungan keras lainnya sebelum mereka terbang di bawah tatapan hormat dari orang-orang di Istana Tuan Kota. Hanya dalam sekejap, mereka menghilang ke Cakrawala. Kekaisaran Bintang Suci Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Bintang Suci di masa lalu tidak ada lagi. Ia digantikan oleh penguasa baru yang dibentuk oleh Aliansi Akademi, Persekutuan Master Prasasti, dan Klan Jenderal. Namun karena kebiasaan, orang masih suka menyebut kawasan ini sebagai Sein Star Empire. Namun, itu tidak penting lagi. Di mata kekuatan-kekuatan besar di prefektur seratus negara, Aliansi Jenderal telah menjadi penguasa. Terutama setelah membentuk Aliansi dengan Sekte Seribu Bangau, Aliansi Jenderal semakin kuat dari hari ke hari. Di bawah rencana pemimpin Aliansi Long King Yang, Aliansi telah menduduki reruntuhan Kerajaan Tujuh Jiwa, yang pernah menjadi penguasa seratus kerajaan. Mereka telah menggunakan tanah subur ini untuk membentuk pasukan binatang iblis yang tak terkalahkan. Setelah Dinasti Angin berkabut dan Dinasti Batu Kolosal membentuk Aliansi, Dinasti Bayangan Api, Dinasti Jaring Surga, dan Dinasti Pedang juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan Aliansi Jenderal. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak butuh waktu lama bagi Aliansi Jenderal untuk menguasai separuh pasukan di prefektur. Ibu Kota Kekaisaran Markas Besar Aliansi Jenderal Bekas Istana Kekaisaran Dinasti Seinstar tidak lagi sama. Hampir segala sesuatu di dalam dan luar telah diperbaharui. Semua bangunan besar telah direnovasi, dan bahkan lebih megah dan megah dari sebelumnya. Para penjaga di atas menara gerbang kota sangat menakjubkan, penampilan mereka luar biasa saat menjaga tempat bermartabat ini. Itu adalah ruang pertemuan yang luas dan terang. Sebuah meja panjang yang panjangnya lebih dari 10 meter ditempatkan di tengahnya. Banyak petinggi Aliansi Jenderal berkumpul dan berdiskusi. Presiden Aliansi Akademi, Kepala Sekolah Jiang, duduk di ujung meja. Berikutnya adalah Presiden Persatuan Master Prasasti, Kiao Yong, dan seorang wanita muda yang cantik. Dia adalah nona tertua keluarga Su, Su Yu Rong. Su Yu Rong saat ini bahkan lebih anggun dan anggun dibandingkan saat dia berada di wilayah angin tersembunyi. Setelah Long King yang pergi, dia menyerahkan semua pengelolaan klan jenderal kepada Su Yu Rong. Dengan kata lain, posisi Su Yu Rong di Aliansi Jenderal tidak kalah dengan Kepala Sekolah Jiang dan Kiao Yong. Presiden Jiang, legiun binatang surgawi telah bertambah tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Komandan Donggu Ohong berencana untuk memperkenalkan jenis binatang iblis baru, binatang buaya. Binatang iblis ini tidak besar, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika ada siswa yang tertarik dengan hewan peliharaan ini, mereka dapat mengadopsi seekor anak dari legiun binatang surgawi. Su Yu Rong berkata dengan jelas. Kepala Sekolah Jiang mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Setelah Sekte Binatang Surgawi di wilayah angin tersembunyi bergabung dengan aliansi jenderal, ia mengubah namanya menjadi legiun binatang surgawi, dan Master Sekte Donggu Ohong menjadi komandannya. Kota SWAT4G, yang berspesialisasi dalam penyempurnaan peralatan, bergabung ke dalam persatuan Master Prasasti. Aliansi Akademi bertanggung jawab untuk membina semua jenis bakat sejak usia muda, sementara persatuan Master Prasasti menyediakan pil, penyempurnaan peralatan, dan semua jenis formasi jimat. Klan jenderal mengendalikan militer dan melatih semua jenis pasukan khusus. Ketiga departemen tersebut tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat. Selain itu, aliansi Akademi akan mengirimkan sejumlah talenta terbaik ke Sekte Seribu Bango setiap tahun untuk belajar dari guru mereka sehingga mereka dapat melangkah lebih jauh dalam jalur Dao Beladiri. Presiden Kiaoyong, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Su Yurong memandang Kiaoyong yang duduk di seberangnya. Kiaoyong sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, saya ingin mulai meneliti dan menempa artefak suci. Oh, semua orang di aula konferensi terperangah ketika mendengar ini. Bukankah itu hal yang bagus? Mengapa Presiden Kiaoyong mengerutkan kening? Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Chi Wan Li, bawahan lama Jenderal Longbo. Dia kemudian mengikuti Long King Yang untuk mendirikan klan jenderal dan sekarang menjadi salah satu petinggi aliansi jenderal. Kiaoyong menggelengkan kepalanya. Menempa artefak suci adalah masalah dalam hal material. Semua orang langsung terdiam. Memang benar, bahan langka yang dibutuhkan untuk menempa artefak suci bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak roh. Meskipun persatuan Master Prasasti adalah tempat terkaya di dinasti bintang suci, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa artefak suci sangatlah langka di prefektur seratus negara. Dapat dikatakan bahwa seseorang mungkin tidak dapat membelinya meskipun mereka mempunyai uang. Beli dari prefektur lain, kata petinggi lainnya. Itu akan terlalu mahal. Su Yurong menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa artefak suci sangatlah mahal. Jika kita membelinya dari prefektur lain, mereka pasti akan menaikkan harganya. Terutama karena ini adalah pertama kalinya kami memalsukan artefak suci, kami sangat tidak berpengalaman. Percobaan gelombang pertama akan membutuhkan setidaknya seratus ribu ton logam langka. Seratus ribu ton akan membutuhkan setidaknya dua miliar kristal primal bermutu tinggi. Klan Su Su Yurong adalah keluarga penyempurnaan peralatan. Dia sangat jelas tentang anggaran di bidang ini. Dua miliar kristal primal bermutu tinggi. Mendengar ini, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Dengan kemampuan Liga Umum untuk mengumpulkan kekayaan, setelah dikurangi biaya di berbagai tempat, alangkah baiknya jika mereka dapat memiliki lima hingga enam ratus juta kristal primal bermutu tinggi setahun. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka harus menunggu setidaknya tiga hingga empat tahun untuk dapat mengumpulkan dua miliar kristal primal bermutu tinggi. Terlebih lagi, untuk pertama kalinya menempa artefak suci, seratus ribu ton logam langka mungkin tidak memiliki tingkat keberhasilan seratus persen. Sekalipun mereka berhasil, mereka masih perlu berinvestasi lebih banyak di masa depan agar bisa menempa artefak suci. Jika dihitung secara kasar, memang agak sulit bagi General Lig saat ini. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apapun tentang ini. Presiden Kiaoyong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, pencapaian Presiden Kiaoyong dalam penyempurnaan peralatan telah mencapai hambatan. Menempa artefak roh tidak lagi terlalu menantang baginya. Namun, masalah dihadapannya membuatnya menghela nafas dalam hati. Mengaum Pekikan Tiba-tiba, pada saat ini, dua omen binatang yang menggemparkan bumi datang dari luar. Dalam sekejap, seluruh markas Liga Umum bergetar pelan. Tidak baik. Apakah ada invasi musuh? 737 Mengaum Raungan binatang buas di langit di atas ibu kota menyebabkan seluruh markas besar aliansi umum berguncang. Reaksi pertama setiap orang adalah adanya invasi musuh. Kepala Sekolah Jiang, Su Yurong, Kiaoyong, Chi Wanli, dan lainnya yang sedang mendiskusikan berbagai masalah di ruang konferensi segera bergegas keluar. Aura ganas yang melonjak menyapu seluruh area. Hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah dua raksasa dengan aura mengerikan. Itu adalah raja binatang. Cepat, aktifkan formasi pertahanan. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Semuanya, jangan panik, ini aku. Ini. Anggota aliansi umum tercengang. Kepala Sekolah Jiang, Kiaoyong, Su Yurong, dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu Chu Hen. Chu Hen. Dalam sekejap, hati semua orang di aliansi umum berbinar. Bagi banyak orang di dinasti bintang suci, nama, Chu Hen, seperti nama seorang kaisar. Itu sangat mengintimidasi. Selanjutnya, delapan atau sembilan sosok muda dengan sikap luar biasa muncul dari punggung dua binatang besar itu. Ketika mereka melihat orang yang memimpin, semua wajah mereka melonjak kegirangan. Itu benar-benar pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi Chu Hen telah kembali. Haha. Suasana berubah dalam sekejap, dari husuk dan semrawut menjadi riuh dan semarak. Di hati anggota aliansi umum, ada dua pemimpin aliansi. Salah satunya adalah Long King Yang, dan yang lainnya adalah Chu Hen. Long King Yang adalah pemimpin di permukaan, sedangkan Chu Hen adalah pilar utama. Berdengung. Chu Hen dan yang lainnya mendarat dengan mantap di tanah. Selain dan Zen, semua orang adalah wajah yang familiar. Semua orang naik untuk menyambutnya. Apakah kamu mencoba menakuti kami sampai mati? Mengapa Anda menimbulkan keributan besar saat Anda tiba? Su Yurong naik dan menepuk pundaknya dengan ringan. Di mana kakakku, Chu Hen bertanya karena dia tidak melihat Long King Yang di tengah kerumunan. King Yang meninggalkan aliansi umum setengah tahun yang lalu. Dia bilang dia akan bepergian dan berkultivasi. Chu Hen tidak terkejut dengan jawaban ini. Lagi pula, dia telah berbicara panjang lebar dengan Long King Yang beberapa hari sebelum dia berangkat ke negara bagian timur yang menang. Long King Yang berambisi dan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan selama beberapa tahun setelah situasi di aliansi umum stabil. King Yang, alis tampan Chu Hen berkedut, dan dia memandang Su Yurong dengan senyum yang sedikit lucu. Dia berkata, saat kakak laki-lakiku kembali, apakah aku harus memanggilmu, kakak ipar? Su Yurong tersipu dan memarahi, lakukan sesuai keinginanmu. Chu Hen tidak bisa menahan tawa lebar-lebar. Anggota liga umum lainnya juga tersenyum. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui hubungan antara Long King Yang dan Su Yurong. Dan kemampuan manajemen Su Yurong dipuji dan diakui dengan suara bulat oleh para petinggi. Dia dan Long King Yang memang pasangan yang cocok. Sebelum Long King Yang pergi, dia memang berjanji pada Su Yurong bahwa dia akan menikahinya begitu dia kembali dari perjalanannya. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah Dan Zen, generasi muda nomor satu di Flying Immortal Hall Gunung Kun Liu. Chu Hen memperkenalkan. Dan Zen sedikit terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara menyanjung dirinya sendiri. Saya dan Zen. Salam semuanya. Semua orang buru-buru menangkupkan tinju mereka sebagai balasannya. Sekarang, para anggota liga umum memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Gunung Kun Liu di negara bagian timur yang menang. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Gunung Kun Liu, akan sangat mudah untuk menghancurkan seluruh negara seratus bangsa. Selain itu, aura yang dipancarkan Dan Zen benar-benar menakjubkan. Tentu saja, orang yang paling menakjubkan tetaplah Chu Hen. Hanya dalam waktu satu tahun, Chu Hen telah membuat semua orang merasa bahwa dia tidak terduga. Ini, teman ini, kamu, kamu dulunya adalah tikus di Akademi Bulan Cerah. So how? Pada saat ini, seorang pria muda berjalan ke arah Chu Hen dan yang lainnya dengan tidak percaya dan menatap Haosi. Haosi tersenyum dan mengangguk. Apa, Likai? Kamu tidak ingat aku? Mendengar namanya, mata pemuda itu membelalak. Apakah kamu benar-benar Haosi kecil? Ya Tuhan, kemana saja kamu selama ini? Saya pikir kamu hilang. Pemuda bernama Likai ini dulunya adalah murid Akademi Bulan Cerah. Sekarang setelah dia memasuki Liga Umum, dia mendapatkan pekerjaan di sini. Mendengar seruan Likai, beberapa orang dari Akademi Bulan Cerah dan Prefektur Tensei langsung teringat pada Haosi. Aku ingat sekarang, kamu adalah Haosi kecil yang biasa bergaul dengan Mufeng. Ya, ya, ya. Sepertinya kamu dipindahkan ke Prefektur Tensei kami dari Akademi Bulan Cerah. Dalam sekejap, bahkan Kepala Sekolah Akademi Bright Moon Wei dan Kepala Sekolah Prefektur Tensei Jiang mau tidak mau menatap pria dengan sepasang mata kecil ini. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Aura yang dipancarkan Haosi telah mencapai alam dunia yang mendalam, jauh melampaui siapapun di pihak mereka. Dia sebenarnya berada di alam dunia yang mendalam. Selain Chuhen, Kekaisaran Bintang Suci kecil ini sebenarnya telah menghasilkan dua ahli di alam mendalam bumi hanya dalam beberapa tahun. Kepala Sekolah Wei segera kehilangan ketenangannya. Mengapa Akademi Bulan Cerah tidak menemukan seorang jenius seperti Haosi di masa lalu? Kepala Sekolah Jiang, sebaliknya, diam-diam merasa senang. Prefektur Tensei miliknya sendiri menghasilkan dua ahli realem dunia mendalam berturut-turut. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetap merupakan suatu kehormatan besar untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah perkenalan sederhana, Chuhen memandang semua orang dengan heran dan berkata, hari ini hari apa? Mengapa semua petinggi Liga Umum berkumpul di sini? Kepala Sekolah Jiang tersenyum dan berkata, omong-omong, ini suatu kebetulan. Kami sedang merangkum berbagai persiapan dan anggaran untuk paruh kedua tahun ini. Apakah begitu? Mari kita dengarkan. Saat Chuhen berbicara, dia mengikuti semua orang kebagian dalam aula konferensi. Meskipun dia tidak suka mengurus masalah sepele ini, dia tetaplah salah satu master aliansi. Dia masih perlu bertanya tentang situasi saat ini. Semua orang mengikuti di belakangnya dan memasuki ruang konferensi satu demi satu. Kepala Sekolah Jiang, Su Yurong, Kiaoyong, dan yang lainnya juga menjelaskan situasi Liga Umum secara rincin dan rencana persiapan untuk paruh kedua tahun ini. Saat meneliti dan menempas senjata suci, ekspresi Kiaoyong menjadi sedikit canggung dan suasana hatinya menjadi jauh lebih rendah. Mengapa saya mengatakan bahwa Presiden Kiao sepertinya sedang memikirkan banyak hal? Jadi, ini karena ini. Chuhen sedikit mengangkat alisnya dan tersenyum penuh minat. Hua Sui, Ki Teng, Hao Zi, dan yang lainnya juga diam-diam berdiri di belakang Chuhen. Masing-masing mata mereka menunjukkan sedikit rasa relaksasi. Kiaoyong menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya, saya hanya menyebutkannya. Saya tidak bermaksud untuk meneliti dan bereksperimen. Mengapa? Menurutku bagus sekali kalian mempunyai ide ini. Apakah ini tentang bahan untuk menempas senjata suci? Ini sederhana. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Chuhen melambaikan lengan bajunya. Cahaya putih pekat melintas di depan mata semua orang. Saat berikutnya, tiga gerbong besar muncul di depan semua orang. Ini. Mata semua orang menyusut. Tiga gerbong. Salah satunya berisi botol ramuan sementara yang lainnya berisi gulungan yang tertumpuk rapi. Selanjutnya, gerbong terbesar diisi dengan segala jenis logam langka. Bahan logamnya seperti gunung kecil dan beratnya tidak normal. Bahkan ubin di tanah hancur berkeping-keping. Bahkan roda keretanya pun tenggelam. Batu roh api, esensi batu air, batu giyok hitam, wajah Su Yurong dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 738. Batu roh api, esensi batu air, batu giyok hitam. Semua ini adalah logam berharga yang digunakan untuk memurnikan senjata suci. Su Yurong berseru kaget. Kiao Yong yang berdiri di samping membuka matanya lebar-lebar saat rasa tidak percaya muncul dari matanya. Dengan kemampuannya yang cerdas sebagai ketua persekutuan Master Prasasti, bagaimana mungkin dia tidak dapat membedakan kualitas bahan-bahan ini. Semuanya adalah logam langka dengan kualitas tertinggi. Bahan-bahan ini akan menelan biaya setidaknya 5 miliar batu kristal asal bermutu tinggi, kan? Su Yurong bertanya dengan penuh selidik. Chu Hen menganggup dan tertawa keras. Adik ipar, seperti yang diharapkan dari keluarga penyuling senjata, tebakanmu benar. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Apa ini? Hua Sui yang berdiri di belakang Chu Hen mau tidak mau melangkah maju dan berkata, semua ini menambah hingga 55 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Apa? 55 miliar? Semua orang di aula menghirup udara dingin ketika mereka mendengar nomor ini. Kepala Sekolah Jiang, Presiden Kiao Yong, Chi Wan Li, dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar ketika mereka merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Namun, ketika mereka melihat Chu Hen tenang dan memiliki senyum tipis di wajahnya, hati mereka berada dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa tenang bahkan untuk sesaat pun. Ini, semua ini. Izinkan aku memperkenalkannya kepada kalian semua, Hua Sui bertingkah seperti pembantu rumah tangga saat dia berjalan ke depan dan menunjuk ke gerobak pertama dan berkata, ada 500 pil hati jiwa sejati, 500 pil kekuatan dukun energi surgawi, 600 pil energi bumi harimau pil jiwa, dan 1.200 pil darah peledak surgawi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan kepala mereka berdengung. Dengan sepengetahuan Kiao Yong, Kepala Sekolah Jiang, dan yang lainnya, mereka tentu pernah mendengar nama pil obat ini, tapi mereka hanya mendengarnya. Bahkan pil darah peledak surgawi terburuk pun memiliki harga masing-masing 5 hingga 6 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Jangankan mengkonsumsinya, orang biasa pun belum pernah melihatnya. Apalagi pil hati jiwa sejati dan pil kekuatan dukun energi surgawi yang masing-masing harganya lebih dari 10 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Jangan kaget, masih ada lagi. Segera setelah itu, Hua Sui mulai memperkenalkan senjata suci dan berbagai panduan seni bela diri di dua gerbong lainnya kepada kerumunan kata demi kata. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, semua petinggi aliansi umum di Aula menjadi sangat ketakutan. Benda-benda di depan mereka ini sebenarnya berharga 55 miliar batu kristal primal bermutu tinggi. Jika orang yang berdiri di depan semua orang bukan cuhen, kebanyakan orang tidak akan percaya bahwa ini benar. Setelah menatap kosong beberapa saat, semua orang pulih satu per satu. Mereka saling memandang dengan ekspresi aneh dan bersemangat. Hahaha, aliansi umum kita akan bangkit. Dengan sumber daya dan peralatan ini, dalam tiga tahun ke depan, kita pasti akan mampu berdiri bahu-membahu dengan sekte-sekte utama kelas satu. Ini terlalu mengasihkan. Semua orang sangat bersemangat hingga mereka hampir membalikkan meja. Kesuraman yang menyelimuti wajah Kiaoyong menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh kegembiraan dan keterkejutan yang luar biasa. Dengan sumber daya ini, semua masalah yang ada di Liga Umum akan mudah diselesaikan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, cuhen sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah organisasi yang dia dan kakak laki-lakinya, Long King Yang, ciptakan sendirian. Dia tidak hanya ingin Liga Umum berdiri, tetapi dia juga ingin organisasi ini bersinar dan memiliki sejarah yang panjang. Kemudian, cuhen mulai mendistribusikan sumber daya. 500 pil hati jiwa sejati dan berbagai bahan kerajinan diserahkan kepada persatuan ahli herbal untuk dikelola. 500 pil kekuatan dukun tiangang, 600 pil jiwa harimau roh tanah, dan 1.200 pil darah peledak vitalitas surga dibagi antara keluarga jenderal dan aliansi akademi. Adapun berbagai gulungan seni bela diri dan teknik rahasia, diberikan kepada keluarga jenderal untuk dikelola, sementara persatuan ahli herbal dan aliansi akademi menyalin salinannya. Selain itu, cuhen memberikan senjata suci dan baju besi suci yang paling praktis kepada Su Yurong, kepala sekolah Jiang, dan yang lainnya sebagai hadiah sesuai dengan kontribusi mereka. Mereka lebih tahu daripada cuhen bagaimana cara mendistribusikan hadiah. Liga Umum sedang gempar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh kota kekaisaran tahu bahwa cuhen telah membawa sumber daya yang sangat besar ke Liga Umum. Beberapa saat kemudian, wajah semua orang memerah, dan mata mereka bersinar terang saat meninggalkan ruang konferensi. Su Yurong memandang cuhen dan berkata dengan nada bersyukur, jika Qingyang tahu bahwa kamu telah melakukan begitu banyak untuk Liga Umum, dia pasti akan sangat bahagia. Cuhen tersenyum, lalu bertanya, apakah kakak mengatakan kemana dia pergi? Dia mengatakan bahwa dia akan mengunjungi saudara perempuanmu yang kedua di Sekte Mystic S, lalu pergi ke berbagai provinsi di benua timur untuk bercocok tanam. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke provinsi kemenangan timur. Tidak, kakak laki-lakimu tidak akan pergi mencarimu. Jangan tertipu oleh sikap acuh-ta'acuhnya, tapi jauh dilubuk hatinya, dia sama denganmu. Kalian berdua sangat kuat. Dia mengatakan bahwa dengan kamu di sisinya, dia akan melakukannya tidak pernah mampu memikul tanggung jawab utama sebagai kakak laki-laki. Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Ketika Su Yurong mengatakan ini, ada sedikit kelembutan di matanya. Awalnya aku ingin pergi bersama King Yang, tapi dia khawatir terlalu banyak bahaya di luar sana, jadi dia menolak membawaku bersamanya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengurus urusan liga umum untuknya. Cu Hen mengangguk, terharu. Ini memang gaya Long King Yang. Mungkin saat kedua bersaudara itu bertemu lagi, mereka berdua akan terkejut sekaligus terkejut. Ngomong-ngomong, kakak ipar, ini ada 10 miliar kristal kelas atas. Aku baru saja lupa mengeluarkannya. Cu Hen memikirkan sesuatu dan mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Kemudian, dia membalik tangan kirinya dan mengeluarkan Divine Armor of Flowing Shadow yang mempesona. Armor itu berkedip-kedip dengan kilau merah menyala, dan sepertinya ada sedikit fluktuasi panas di udara. Ini adalah Divine Flame Blood Armor, aku akan memberikannya padamu juga. Mengapa kamu memberiku ini? Su Yurong terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa baju besi ini tidak biasa. Sumber daya yang Anda berikan kepada kami barusan cukup untuk digunakan oleh liga umum selama beberapa dekade. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Divine Flame Blood Armor ini adalah item tingkat yang, dan harganya 3 miliar kristal tingkat atas. Itu juga merupakan harta paling berharga dalam koleksi Lucuan Feng. Awalnya, Chu Hen berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi Su Yurong dan Long King yang sudah jatuh cinta, dan dia adalah calon ipar perempuannya. Tentu saja, Chu Hen tidak bisa menganiaya Su Yurong. Armor darah api ilahi ini adalah tanda penghargaannya. Chu Hen masih memiliki 25 miliar kristal kelas atas, dan dia berencana menyimpan 15 miliar untuk digunakan di masa depan sambil menyerahkan sisanya kepada Su Yurong. Ambil, kami akan menjadi keluarga mulai sekarang, jadi tidak perlu berdiri di atas upacara. Aku harus merepotkanmu untuk menjagaku selama sisa hidup kita. Su Yurong dan Long King yang saling mengenal selama masa-masa tersulit di wilayah angin tersembunyi. Hal yang paling berharga dalam hidup adalah memiliki seorang wanita yang tidak akan meninggalkan sisi pria ketika dia berada di titik terendahnya. Tentu saja, setiap orang berhak memilih kebahagiaannya masing-masing. Long King yang tidak berhak menyalahkannya karena pergi. Long King yang tetap tinggal untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Chu Hen melakukan ini untuk mewakili ketulusan Long King yang. Hati Su Yurong menghangat saat dia melihat ketulusan di mata Chu Hen. Dia mengambil barang itu dari tangan Chu Hen tanpa ragu-ragu. Adik Ipar, Kekaisaran Angin Berkabut, dan Kekaisaran Tebing Raksasa telah mengirimkan beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada kedua kaisar atas dukungan mereka terhadap aliansi umum kita. Kata Chu Hen. Su Yurong mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Chu Hen tertawa terbahak-bahak. Kaka Ipar, kamu terlihat seperti wanita yang kuat sekarang. Menggodaku lagi, Anda meminta pemukulan. Su Yurong memarahi dan memutar matanya ke arahnya. Dia melanjutkan, kamu bergegas dari tempat yang begitu jauh di negara bagian Kemenangan Timur, kamu pasti lelah karena perjalanan. Aku akan mengatur tempat untukmu beristirahat. Kali ini, saya akan tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum saya berangkat. Tidak perlu, kita akan pergi ke Sekte Seribu Bangau nanti. Aku sudah lama tidak bertemu guruku, dan aku ingin bertemu dengannya. Mata Chu Hen bersinar hangat. 739. Sekte Seribu Bangau. Langitnya tinggi, awannya tipis, dan kabut melingkari sekelilingnya. Energi roh gunung yang melimpah mengalir melalui pegunungan sementara para murid dari Sekte Seribu Bangau berdebat di berbagai platform. Mereka tampak muda dan penuh semangat. Gemuruh. Sementara itu, pilar cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit dari puncak gunung. Gelombang awan melonjak di langit sementara gelombang energi yang kuat melonjak ke langit. Keributan yang begitu besar langsung menarik perhatian para murid dari Sekte Seribu Bangau. Sepertinya itu adalah platform teleportasi. Berdasarkan posisinya, sepertinya itu adalah formasi teleportasi yang menghubungkan ke dinasti bintang suci. Ayo, kita lihat. Dalam sekejap, banyak orang yang terkejut dan bergegas menuju platform teleportasi. Om, suara mendesing. Detik berikutnya, beberapa sosok muda dengan aura luar biasa muncul di platform teleportasi. Seruan kejutan yang keras dan menggemar terdengar tepat setelah itu. Ini kakak senior Chu Hen. Kakak senior Chu Hen telah kembali. Apa, Chu Hen, segera beritahu Master Sekte. Dibandingkan dengan keributan yang dia timbulkan di aliansi, keributan ini tidak lemah sama sekali. Sebenarnya, hubungan antara Chu Hen dan Sekte Seribu Bangau sangat halus. Pada awalnya, Chu Hen hampir menjadi murid dari Sekte Seribu Bangau. Kemudian, karena dia adalah murid inti dari Sekte Seribu Bangau, Kou Tianchen, mereka tidak akur, dan Chu Hen telah meninggalkan setengah jalan dalam ujian murid. Pada akhirnya, Master Sekte, Qi Zhang, bahkan menyatakan bahwa Sekte Seribu Bangau akan bersekutu dengannya. Sekarang, status Chu Hen telah naik ke level yang sama dengan Qi Zhang, dan mereka praktis sejajar. Kemunculan tiba-tiba Chu Hen di sini menyebabkan keributan besar. Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya baru saja meninggalkan platform teleportasi ketika banyak murid dari Sekte Seribu Bangau mengepung mereka. Apalagi ada banyak tokoh familiar di antara mereka. Kakak senior Chu Hen, kamu sudah kembali dari Prefektur Timur Kemenangan. Li Huiye Zou Lu Mata Chu Hen berbinar, itu tidak lain adalah para siswa yang berada di bawah bimbingan Silan di Prefektur Tensei. Kalian berdua, Chu Hen memandang mereka berdua dengan heran. Kita semua datang ke Sekte Seribu Bangau untuk berkultivasi, Zou Lu berbicara dengan penuh semangat. Chu Hen tiba-tiba mengerti. Saat itu, dia telah mendengar Master Sekte Kizang menyebutkan bahwa para jenius muda berbakat dari Liga Jenderal dapat memasuki Sekte tersebut untuk berkultivasi dan memperoleh budidaya seni bela diri yang lebih ortodoks dan berkualitas lebih tinggi. Bukan hanya kita berdua, kakak senior Bayu Yue, Sao Yan, kakak senior Ji Xian, dan yang lainnya juga telah datang ke Sekte Seribu Bangau. Nona muda Yu Chenyu juga ada di sini. Li Huiye berkata dengan penuh semangat. Mendengar nama-nama familiar ini, mata Chu Hen tidak bisa menahan untuk tidak bersinar samar. Huh, menurutku kemungkinan besar dia sudah melupakanku. Bagaimana dia masih bisa mengingat begitu banyak? Pada saat ini, suara wanita yang sedikit centil namun dingin terdengar. Tak jauh di depannya, seorang wanita anggun dan cantik berjalan keluar. Chu Hen mengangkat alisnya dan tersenyum penuh minat, saya bisa melupakan siapapun kecuali Nona muda Chenyu. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Itu tidak lain adalah putri tercinta dari Jenderal Besar Samudera Barat, Yu Chenyu. Dapat dikatakan bahwa selain Hauzi, Yu Chenyu adalah teman pertama lawan jenis yang dibuat Chu Hen di ibu kota Kekaisaran. Setelah keluarga Kekaisaran Dinasti Bintang Suci dihancurkan, Liga Jenderal tidak mengambil alih otoritas militer Jenderal Besar Samudera Barat. Sebaliknya, Jenderal Besar Samudera Barat masih memimpin tiga pasukan dan sebuah kota. Yu Chenyu datang ke Sekte Seribu Bango untuk berkultivasi dengan bakatnya yang luar biasa. Chu Hen bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia berada di tahap pertengahan alam penusuk kekosongan, dan dia hampir lebih kuat dari ayahnya, Jenderal Besar Lautan Barat. Yu Chenyu mengerutkan bibirnya ketika dia melihat senyum hangat di wajah Chu Hen, dan sedikit kepahitan muncul di matanya. Namun, dia segera kembali normal, dan dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, mengapa kamu kembali kali ini? Apakah anda baik-baik saja di Gunung Kunliu? Ya, Chu Hen mengangguk, saya tidak akan bisa kembali untuk waktu yang lama, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk datang dan melihat kalian semua. Yu Chenyu mengangguk, dan dia tampak sedikit pendiam. Mungkin karena terlalu banyak orang di sekitar mereka, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, beberapa sosok dengan aura mantap mendekat dari jauh. Semua orang yang hadir di sini langsung membungkuk memberi salam. Salam, Sekte Master. Salam, Tetua Agung. Itu adalah Master Sekte Ki Zhang dan Tetua Agung Duan Kingshan. Chu Hen, kamu sudah kembali. Mata Ki Zhang berbinar, dan dia buru-buru menghampiri mereka. Master Sekte, Tetua Agung. Chu Hen mengangguk dengan sopan. Tatapan mereka bertemu, dan kemudian Ki Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini baru setahun lebih sedikit, namun kamu sudah mencapai alam mendalam bumi. Ekspresi semua anggota Sekte Seribu Bango berubah drastis ketika mereka mendengar ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika Chu Hen pergi bertahun-tahun yang lalu, dia hanya berada di puncak peringkat ketujuh alam penghancuran kekosongan. Kecepatan seperti itu sungguh tak tertahankan. Yang lebih mengejutkan bagi Ki Zhang adalah bahwa dengan budidayanya di peringkat kelima alam mendalam bumi, dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menekan Chu Hen dalam hal memaksakan aura. Dengan kata lain, meskipun Ki Zhang tiga peringkat lebih tinggi dari Chu Hen, Ki Zhang tidak seratus persen yakin akan kemampuannya mengalahkan Chu Hen dalam pertempuran. Ki Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kekaguman di dalam hatinya. Orang dari Gunung Kunliu itu benar-benar tidak salah menilai Chen Xi. Sekte Master, mari kita bicara di Aula Tamu. Tetua Agung Duan Kingshan mengingatkan dari belakang Chen Xi. Benar, benar, benar. Ki Zhang menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya, dan kemudian dia menyapa kelompok Chu Hen dan berkata, ayo pergi ke Aula Tamu. Chu Hen menyeringai, lalu dia memberi isyarat kepada Yu Chen Yu, Li Huye, dan Zhou Lu untuk pergi bersamanya. Bagaimanapun, mereka adalah teman dekat di masa lalu. Di mata Chu Hen, tidak akan pernah ada kesenjangan di antara mereka. Mata Li Huye tiba-tiba terbuka lebar, tunggu. Apakah kamu Hao Xi? Hao Xi tertawa terbahak-bahak, haha. Li kecil, aku menatapmu berkali-kali dengan penuh makna, namun kamu baru mengenaliku sekarang. Li Huye dan Zhou Lu saling bertukar pandang. Tuhanku, kami benar-benar tidak berani mengenali Anda sekarang. Dia berubah terlalu banyak. Di masa lalu, tikus memberi orang perasaan bahwa dia adalah orang yang selalu ramah dan agak pemalu. Sekarang, dia benar-benar berbeda. Sikapnya telah banyak berubah, dan itu seperti perbedaan antara rakyat jelata dan bangsawan. Tidak heran jika Li Huye dan Zhou Lu tidak langsung mengenalinya. Beberapa saat kemudian, Aula Tamu di puncak utama Sekte Seribu Bangau. Sebelum Qi Zhang dapat berbicara, Chu Han bertanya. Master Sekte, bukankah instruktur di Sekte Seribu Bangau? Intuisi Chu Han memberitahunya bahwa Silan tidak berada di Sekte Seribu Bangau. Qi Zhang menganggup dan berkata, ya, dia benar-benar tidak ada di sini. Jejak kekecewaan melintas di mata Chu Han. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi menjalankan misi? Tidak. Qi Zhang menyangkalnya dan menjawab, dia pergi ke Sekte Langit di negara bagian Kemenangan Timur. Negara Kemenangan Timur. Sekte Langit. Chu Han tercengang, dan dia sedikit terkejut. Instruktur pergi ke negara bagian Kemenangan Timur. Di sisi lain, Sanzen, Fu Qin, Hua Sui, dan yang lainnya hanya bisa bertukar pandang, dan mereka menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. Sekte Langit dapat dianggap sebagai Sekte Kelas 1 di negara bagian Kemenangan Timur, dan kekuatannya dapat masuk dalam peringkat 10 besar di seluruh provinsi. Kata Sanzen. Qi Zhang mengungkapkan ekspresi bingung. Ini. Saya Sanzen, murid dari Aschen dan Hol Gunung Kunliu. Sanzen sedikit mengangguk. Jadi, kamu adalah murid Gunung Kunliu yang luar biasa. Mohon maafkan kami atas kelalaian kami. Qi Zhang berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk menyatakan permintaan maafnya. Pemimpin Sekte Qi Zhang, kamu terlalu baik. Kamu bisa terus mengobrol. Tidak perlu memperhatikanku. Saat mereka berbasa-basi, Chu Han sedikit cemas. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa instruktur pergi ke Sekte Langit? Kapan ini terjadi? Bukan hanya Silan, Wu Yuan, Yan Han Liu, dan banyak jenius terkenal dan berbakat lainnya di provinsi ini telah direkrut ke dalam Sekte Langit sebagai murid sementara. Tuan Muda Yuan, Wu Yuan. Formasi Absolut, Yan Han Liu. Selain itu, ada murid berbakat dari Sekte Lain yang telah direkrut ke dalam Sekte Langit. Chu Han bahkan lebih terkejut lagi. Yang disebut murid sementara adalah murid yang telah bergabung dengan Sekte Lain untuk berkultivasi, tetapi mereka masih anggota dari Sekte Seribu Bango. Di masa depan, jika Sekte Seribu Bango berada dalam masalah atau membutuhkan mereka, mereka masih dapat dipanggil kembali. Apa niat Sekte Langit? Jelas sekali bahwa mereka sedang mempersiapkan pembukaan wilayah surga kuno yang sunyi, dan Zen menjelaskan lagi. Setelah mendengar kata-kata, domain surga sunyi kuno, mata pemimpin Sekte Ki Zhang mau tak mau menyala dengan semangat. Jelas sekali bahwa mereka sudah mengetahui tentang wilayah surga sunyi kuno. Chu Han sedikit mengernyit dan menatap dan Zen. Dan Zen mengerti secara diam-diam. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melanjutkan, beberapa Sekte sering merekrut orang-orang jenius dari daerah di luar negara kemenangan timur untuk memperluas kekuatan mereka secara keseluruhan. Karena perbedaan wilayah, para jenius itu biasanya tidak akan menolak permintaan Sekte besar untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri. Wilayah surga sunyi kuno akan segera dibuka, dan ini adalah saat yang dibutuhkan. Tentu saja, semakin banyak murid berbakat yang mereka miliki, semakin baik. Ki Zhang mengangguk. Memang, perbedaan antara negara kemenangan timur dan negara seratus bangsa sangatlah besar. Dibandingkan dengan Sekte Langit, Sekte besar di negara seratus negara bagaikan langit dan bumi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Generasi muda yang ingin mencapai puncak ilmu bela diri tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Meskipun Ki Zhang tidak ingin melihat para jenius terbaik di sektanya diburu oleh Sekte Langit, dia tidak dapat mengubah keputusan mereka. Ki Zhang tahu betul bahwa kemampuan Sekte Seribu Bangau terbatas. Ia tidak ingin menghambat pertumbuhan murid-muridnya. Oleh karena itu, dia mendorong Wu Yuan, Xi Lan, Yan Han Liu, dan yang lainnya untuk bergabung dengan Sekte Langit. Alis Juhen tidak mengendur sama sekali saat mendengar ini. Sejujurnya, dia tidak senang Xi Lan mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Langit. Alasannya sederhana, negara kemenangan timur terlalu kacau. Bukan hanya negara kemenangan timur, tapi lebih dari separuh benua timur juga berada dalam kekacauan. Sederhananya, mereka ingin membina lebih banyak orang jenius yang luar biasa. Namun, pada kenyataannya, mereka mungkin diperlakukan sebagai umpan meriam setelah mereka memasuki wilayah surga sunyi kuno. Laporan Tiba-tiba, pada saat ini, banyak sosok bergegas kaola dengan tergesa-gesa. Kedatangan pihak lain langsung memecah kesunyian. Duan Qing Shan, Tetua Agung, bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Pemimpin Sekte, kami baru saja menerima berita bahwa pemimpin Sekte Pavilion Pedang Langit, Mu Feng, membantai hampir 10.000 orang di Sekte Roh Dunia Lain kemarin lusa. Pemimpin Sekte dari Sekte Roh Dunia Lain, Sue Feigong, adalah terluka parah dan melarikan diri dalam kekalahan. Apa? Mu Feng membantai Sekte Roh Dunia Lain. Ekspresi Chu Han berubah lagi. 740. Melapor kepada Master Sekte, saya baru saja menerima berita bahwa Kepala Pavilion Pedang Surgawi, Mu Feng, membantai hampir 10.000 anggota Sekte Roh Dunia Lain kemarin lusa. Kepala Sekte Roh Dunia Lain, Istana Salju Terbang, terluka parah, dan dia melarikan diri dengan kekalahan. Apa? Mendengar berita ini, keheningan di aula langsung pecah. Chu Han tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Apa katamu? Mu Feng telah muncul. Hao Zi yang berada di sampingnya juga terkejut dan mata kecilnya menyipit. Master Sekte dari Sekte Seribu Bangau, Qi Zhang, juga berdiri, lalu dia berkata kepada Chu Han dengan suara rendah, saya tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa gerakan dari Pavilion Pedang Skyling, dan formasi pertahanan yang melindungi Pavilion Pedang dihilangkan. Tapi aku tidak menyangka Pavilion Pedang Surgawi akan bertindak begitu cepat. Baru saja, Chu Han datang untuk menanyakan tentang Xi Lan. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang situasi di Pavilion Pedang Surgawi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah berita penting datang. Apakah kamu pernah melihat Musi Yong Kei itu? Orang yang bertanya adalah Penatua Agung Duan King Shan. Tidak, aku tidak melihat Musi Yong Cai sama sekali. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula langsung tercengang. Saat itu, selama pertemuan Pavilion Pedang Surgawi bertemu dengan peristiwa yang tidak terduga. Sekte Shuro, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain telah bersekongkol di Pavilion Pedang Surgawi. Dan Master Pavilion Pedang, Musi Yong Cai, telah bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Dalam pertempuran yang kacau, Musi Yong Cai membakar esensi hidupnya dan mengalahkan musuh. Mu Feng, yang telah menyaksikan esensi kehidupan ayahnya dibakar hingga rata dengan tanah, mengaktifkan batas garis keturunan tubuh mendalam Iblis Pedang dalam kemarahan. Ketika penghalang pertahanan Pavilion Pedang diaktifkan, dia bersumpah bahwa ketika Pedang Iblis kembali, dia akan mewarnai langit menjadi merah dengan darah. Setelah hampir dua tahun, Pavilion Pedang Surgawi dibuka kembali. Hanya dalam beberapa hari, berita tentang pembantaian Mu Feng terhadap Sekte Iblis Dunia lain telah sampai ke telinga semua orang yang hadir. Fakta bahwa Mu Feng begitu kejam sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun, Musi Yong Cai tidak muncul lagi. Jawabannya sudah jelas. Laporan Pada saat ini, sosok lain buru-buru bergegas ke Allah Utama. Berbicara, Kizang berkata dengan suara yang dalam. Melapor kepada Master Sekte, Tim Pavilion Pedang Surgawi sudah dalam perjalanan menuju Sekte Asura. Selain itu, kami telah menerima berita dari Barat bahwa Sekte Hujan Ilusi telah membentuk aliansi dengan Sekte Asura. Selain itu, beberapa orang dari Istana Salju Terbang yang melarikan diri dari Sekte Roh Dunia lain saat ini sedang berkumpul dengan dua sekte. Sebelum gelombang sebelumnya meredah, muncul gelombang lain. Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain sebenarnya telah bergabung untuk melawan serangan Pavilion Pedang Surgawi. Jelas sekali bahwa pertempuran kacau yang akan mengguncang seluruh provinsi akan segera meletus. Di mata orang banyak, meskipun Pavilion Pedang Surgawi telah mengalahkan Sekte Roh Dunia lain dalam satu gerakan dan menunjukkan kekuatan yang tak terhentikan, Pavilion Pedang Surgawi masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Tapi mereka pasti tidak bisa mengalahkan aliansi tiga sekte besar. Perjalanan moving ke Sekte Asura jelas penuh dengan kemungkinan yang suram. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Duan King San bertanya. Sebelum Ki Zhang dapat mengambil keputusan, Juhan berkata kepada Hao Zi, saudara senior Hao Zi, segera kembali ke aliansi jenderal bersama Ki Teng dan Lu Qi. Mobilisasi semua elit dan bergegas ke Sekte Asura sesegera mungkin untuk membantu Pavilion Pedang Surgawi. Baiklah. Hao Zi dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya sebagai tanda setuju. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memimpin Ki Teng dan Lu Qi keluar dari Aula dengan tergesa-gesa. Kemudian, Cu Hen berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Ki Zhang. Sekte Master, mari kita bicara setelah kita kembali. Jejak tekat melintas di mata Ki Zhang. Sekte Seribu Bango berdiri di pihak yang sama dengan aliansi jenderal. Saya, Ki Zhang, pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tetua Agung. Ya, serahkan perintahku. Kumpulkan semua orang di Sekte Seribu Bango. Ini waktunya untuk menyelesaikan masalah antara kita dan Sekte Asura. Suara Ki Zhang sekeras guntur, dan tekanan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya. Mata Tetua Agung Duan Kingshan menjadi dingin, dan dia berteriak, dimengerti. Dalam waktu kurang dari dua tahun, benua seratus negara kembali dilanda kekacauan. Pedang Iblis Pavilion Pedang Surgawi telah kembali untuk membantai roh dunia lain, dan sekarang, Sekte Asura. Aliansi Jenderal dan Sekte Seribu Bango telah membentuk aliansi. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh benua seratus negara dapat merasakan arus bawah takasat mata menyebar dengan cepat ke setiap sudut benua. Berita tentang pembantaian Sekte Roh Dunia lain menyebar dengan cepat, dan menyebar ke seluruh faksi besar di benua itu. Di saat yang sama, samar-samar semua orang bisa mencium aroma kekacauan di udara. Kemungkinan besar, Sekte Roh Dunia lain hanyalah permulaan. Badai yang lebih dahsyat akan menimpa prefektur luar. Beberapa hari kemudian, saat sinar cahaya pertama dari Cakrawala menyinari lapisan awan, teriakan perang yang membumbung ke langit meletus seperti tsunami di ngarai besar di bawah puncak utama Sekte Asura. Ngarai Yunluo panjangnya 400 mil. Itu seperti parit alami yang melintasi timur dan barat Sekte Shuro. Itu tampak seperti penghalang alami yang sangat besar. Ini adalah garis pertahanan paling penting dari Sekte Asura. Jika ada yang ingin menyerang gerbang gunung Sekte Asura, mereka harus melewati tempat ini. Keheningan benar-benar pecah, dan badai turun. Dalam sekejap, ngarai Yunluo yang luas telah berubah menjadi medan perang yang intens. Membunuh. Membunuh. Para ahli dari kedua belah pihak bentrok seperti dua gelombang binatang buas, dan gelombang hitam pekat segera memenuhi setiap sudut ngarai. Para ahli dari pavilion pedang surgawi berpakaian hitam, dan senjata mereka diikat erat dengan pita kain. Mereka memancarkan aura dingin dan tajam. Sekalipun mereka tewas dalam pertempuran, senjata di tangan mereka tidak akan jatuh ke tanah. Semua demi balas dendam. Di puncak gunung di sisi timur ngarai, ujung pedang iblis Buddha ditanam di tanah, lurus sempurna di antara celah bebatuan. Kedua telapak tangan Mu Feng menempel pada gagang pedang iblis Buddha. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan sepasang matanya yang sedingin es diwarnai merah karena kebencian. Dia melihat pertarungan sengit di hadapannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan ekspresinya begitu tenang hingga membuat seseorang merinding. Membunuh. Elit yang tersisa dari sekte Asura, sekte Hujan Ilusi, dan sekte Roh Dunia lain bersatu dan menyerang di paviliun Pedang Surgawi. Meskipun paviliun Pedang Surgawi tidak memiliki keunggulan sedikitpun dalam hal jumlah. Hari ini, setiap orang datang dengan tekad untuk mati dalam pertempuran. Siapa orang yang paling menakutkan? Orang gila yang tidak takut mati adalah yang paling menakutkan. Jelas sekali, orang-orang dari paviliun Pedang Surgawi semuanya telah berubah menjadi orang gila yang tidak takut mati. Anak nakal yang berani. Mereka yang menyinggung sekte Asura kita akan mati. Pada saat ini, selusin ahli dari sekte Asura menyerang Mu Feng dengan niat membunuh yang intens. Seringai kejam muncul di wajah Mu Feng saat dia menghadapi selusin orang yang mengancam. Detik berikutnya, dia mengangkat Pedang Iblis Buddha di tangannya, dan cahaya biru yang kuat muncul dari bilah pedangnya. Weng! Saat pedang itu menembus udara, ruang di sekitarnya bergetar. Sinar pedang biru yang panjangnya lebih dari 300 meter menyapu udara dan dengan kejam menebas kerumunan itu. Bang, bang, bang.